Setelah mengirim begitu banyak seniman bela diri sekte dan kaisar bela diri terbang dengan satu serangan telapak tangan, ekspresi Lin Zan tidak berubah sedikitpun. Beraninya para seniman sekte bela diri dan kaisar bela diri bertindak begitu arogan di depannya. Dengan senyuman dingin, Lin Zan mengalihkan pandangannya ke semua orang, siapapun yang mengambil langkah maju akan mati. Wang Chen dengan dingin mendengus. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen, he he, nak, lakukan sesuai keinginanmu. Begitu dia selesai berbicara, Lin Zan dengan malas berdiri di samping. Lin Zan dengan malas berdiri di samping, tapi tidak ada yang berani menentang kata-kata Lin Zan. Serangan Lin Zan telah mengintimidasi semua orang. Untuk sesaat, seluruh tempat itu sunyi senyap. Satu-satunya hal yang bisa didengar adalah jeritan menyedihkan dari mereka yang terluka parah. Tentu saja, ada juga suara pangeran kedua yang terbatuk-batuk saat dia digendong oleh Wang Chen. Dipegang oleh Wang Chen dengan satu tangan, wajah pangeran kedua memerah, dan ekspresinya sangat jelek. Dia berjuang keras, tetapi tidak berhasil. Apa yang ingin kamu katakan tadi? Wang Chen bertanya dengan dingin sambil menatap pangeran kedua. Wang Chen, kamu, kamu, beraninya kamu, aku, aku, pangeran kekaisaran Dali, kamu. Digendong oleh Wang Chen seperti ini, ekspresi pangeran kedua sangat jelek. Kekaisaran Dali, ini adalah kerajaan Tian Feng. Wang Chen dengan dingin mendengus. Kemudian, dia menyipitkan matanya, Ziyan tidak akan pernah menikahimu, bahkan jika kamu menikah dengan keluarga ku. Keluar dari kerajaan Tian Feng hari ini, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Wang Chen dengan dingin mendengus. Pada saat berikutnya, dia mengerahkan kekuatan di tangannya dan membuang pangeran kedua. Bang! Dengan suara benturan yang teredam, pangeran kedua langsung terlempar keluar dari istana dan terbanting keras ke tanah, meratap tanpa henti. Wang Chen, tunggu saja, tunggu saja. Adapun kerajaan Tian Feng, tunggu saja. Setelah melolong beberapa saat, pangeran kedua sadar dan dibantu oleh bawahannya. Bingung dan jengkel, pangeran kedua dengan keras mengusir bawahannya dan berteriak pada Wang Chen. Saat suaranya memudar, dia menatap Wang Chen dengan niat membunuh sebelum berbalik dan berjalan keluar istana. He he, tidak perlu menunggu. Nak, aku punya banyak waktu. Aku akan membawamu ke kekaisaran Li besar. Saat pangeran kedua berbalik, tawa dingin lelaki tua itu terdengar. Segera setelah itu, sosok lelaki tua itu muncul. Di bawah tatapan ngeri pangeran kedua, lelaki tua itu muncul di samping pangeran kedua dalam sekejap dan mengangkatnya sekali lagi. Nak, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Tiga hari kemudian, kembali ke sekolah Xing Chen dan tunggu aku. He he, aku akan pergi ke kekaisaran Li. Saya ingin melihat betapa perkasanya kekaisaran Dali. Lin Zhan memandang Wang Chen dan memberinya beberapa instruksi. Dalam sekejap, dia membuat gerakan meraih dengan kedua tangannya, merobek ruang itu, dan menghilang bersama pangeran kedua. Desis. Saat melihat ini, banyak orang di istana menghirup udara dingin. Kekuatan macam apa itu? Merobek ruang, menginjak udara. Ini, kekuatan macam apa itu? Ini adalah kekuatan legendaris dari dewa. Seniman bela diri, mungkinkah? Saat berikutnya, ketika mereka memikirkan kemungkinan itu, wajah semua orang menjadi terkejut. Jika kekuatan leluhur keluarga Wang benar-benar mencapai tingkat legendaris ini, maka, keluarga Wang, benar-benar raksasa. Kali ini, kekaisaran Li besar berada dalam masalah. Orang-orang lain dari kekaisaran Dali tampak semakin cemberut. Kali ini, kekuatan yang ditunjukkan Lin Zhan mengejutkan mereka. Tampaknya mereka telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya mereka lakukan. Jika dia benar-benar seorang seniman bela diri dewa, bahkan kekaisaran Li besar pun tidak mampu menyinggung perasaannya. Belum lagi kekaisaran Li besar, bahkan keluarga kuat di benua Tian Suan tidak akan berani menyinggung seniman bela diri dewa. Belum lagi kekaisaran Li besar. Di tengah keheningan, Wang Chen berbalik dan berjalan ke depan. Akhirnya, dia berdiri di depan Xi Yan. Saat ini, Xi Yan dengan erat meraih sudut bajunya. Dia mengerutkan bibirnya, tapi matanya sedikit merah. Saat Wang Chen muncul, dia tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Yang tersisa hanyalah sosok itu. Dia akhirnya datang. Dia, masih datang. Melihat sosok familiar itu, seberapa rumit perasaan Xi Yan. Gadis mana yang tidak bermimpi. Di saat tersulit, pria yang dicintainya muncul seperti dewa, berdiri di hadapannya, dan menyelamatkannya. Baru saja, di masa tersulit, bahkan Xi Yan tidak dapat bertahan lagi dan hanya bisa menyetujui permintaan pangeran kedua, Wang Chen muncul tepat waktu. Dengan pendirian yang tak tertandingi, ia langsung memaksa pangeran kedua mundur. Ini bisa dikatakan sebagai kekuatan yang membalikkan keadaan, bukan? Pada saat ini, hati Xi Yan tergerak. Melihat sosok di depannya, pada saat ini, dia bahkan memiliki keinginan untuk menerkamnya. Ikut denganku. Akhirnya, setelah saling memandang sejenak, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara lembut. Saat ini, Wang Chen akhirnya mengerti. Ada beberapa hutang yang tidak dapat dilunasi. Ada beberapa perasaan yang rumit, tetapi setelah memikirkannya dengan matang, dia mengerti bahwa ini adalah rasa suka, ini adalah cinta. Meski ada Yosin Yan, Wang Chen tahu bahwa Xi Yan juga ada di hatinya. Adapun bagaimana dia akan menjelaskan kepada Yosin Yan, itu adalah masalah masa depan. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah membawa Xi Yan pergi. Kalau tidak, dia pasti akan menyesalinya. Saat suaranya memudar, Wang Chen menatap Xi Yan dalam-dalam, menunggu jawabannya. Mendengar kata-kata Wang Chen, sosok Xi Yan terdiam sejenak. Pada saat ini, air mata yang menumpuk di matanya akhirnya mengalir keluar. Berapa tahun dia menunggu kata-kata ini? Menunggu kata-kata ini, menunggunya selama beberapa tahun. Saat itu, pertunangan itu hanya sebatas nama namun bukan kenyataan, menyebabkan dia tetap diam. Ketika Wang Chen menghilang, dia bersih keras. Setelah itu, sikap keluarga Kekaisaran Kerajaan Tian Feng membuatnya merasa canggung. Setelah itu, keluarga Wang dan keluarga Kekaisaran Kerajaan Tian Feng melepaskan semua kepura-puran, membuatnya merasa sangat canggung. Pada akhirnya, dia kembali ke keluarga Kekaisaran Kerajaan Tian Feng. Hanya dia yang tahu seberapa besar pengorbanannya, seberapa besar tekad yang telah dia buat, dan betapa engganya dia berpisah dengannya. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun menunggu dan mengantisipasi, menunggu hasil ini, untuk sesaat, segala macam perasaan membanjiri hatinya. Untuk sesaat, dia bahkan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ziyan, ayo, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini di sini. Melihat Ziyan terdiam, dan sebenarnya tidak menjawab untuk beberapa saat, Nalan Hao menghela nafas dan akhirnya membuka mulut untuk berbicara. Adapun Wang Chen, dia juga diam-diam menunggu jawabannya. Setelah Wang Chen menunggu dan kata-kata Nalan Hao, Ziyan akhirnya menganggukkan kepalanya, iya. Dia menjawab dengan lembut. Saat suaranya memudar, dia perlahan berjalan menuju Wang Chen. Mendengar jawaban Ziyan, sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Ziyan, yang sedang berjalan mendekat. Kemudian, Wang Chen menoleh dan mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang tersisa dari Kekaisaran Li Besar dan keluarga Kekaisaran Kerajaan Tian Feng yang memendam niat buruk. Ziyan tinggedewalah bersama keluarga Wang Ku. Jika ada yang keberatan, Anda bisa datang ke Sin City untuk menemukan saya. Kalimat ini sangat dingin. Sedemikian rupa sehingga Wang Chen bahkan tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Untuk sesaat, di bawah niat membunuh yang mengerikan, banyak orang menggigil. Suhu di sekitar turun beberapa derajat dalam sekejap. Ayo pergi. Kemudian, Wang Chen mengabaikan pandangan orang banyak, dan memimpin Ziyan keluar dari aula besar. Sepanjang perjalanan tidak ada halangan. Setelah menyaksikan kekuatan Wang Chen dan Lin Zhan, siapa yang berani menghalangi jalannya? Di Kerajaan Tian Feng, mungkin tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi jalan Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, jalan keluar Wang Chen dari Istana Kekaisaran sangatlah mulus. Perjalanannya ke kota Tian Feng kali ini bahkan lebih lancar dari yang dia duga. Bersama Ziyan, Wang Chen tidak tinggal di kota Tian Feng sama sekali, dan langsung kembali ke kota Xin. Di hari kedua, berita tentang keluarga Kekaisaran Kerajaan Tian Feng yang membatalkan kenaikan Ziyan ke posisi permaisuri dan membatalkan pernikahan dengan Kekaisaran Li Besar menyebar. Ketika berita ini menyebar, seluruh Kerajaan Angin Surgawi dipenuhi dengan desahan dan desahan. Berita ini datang terlalu tiba-tiba. Dan setelah mengetahui bahwa masalah ini dibatalkan karena Wang Chen, membuat orang semakin menghela nafas. Pengaruh Wang Chen dan keluarga Wang memang sangat kuat. Bahkan Kekaisaran Dali tidak punya pilihan selain mundur. Kekuatan macam apa ini? Dan saat berita ini menyebar ke seluruh Kerajaan Tian Feng, dan secara bertahap menyebar, berita mengejutkan lainnya datang. Di Kekaisaran Dali, di dalam ibu kota Kekaisaran, terjadi pertempuran yang mengerikan. Di Kekaisaran Dali, 16 pelindung Kekaisaran, 16 seniman bela diri yang sangat kuat, semuanya terbunuh dalam sehari. Pada saat yang sama, di perbatasan utara, salah satu dari sedikit Saint Martial Artis, dua Saint Martial Artis yang belum pernah diumumkan di Kekaisaran Dali, semuanya terbunuh. Pada saat yang sama, di dalam Kekaisaran Dali, di dalam ibu kota Kekaisaran, 10 ribu penjaga semuanya terbunuh dalam sehari. Berita ini menyebar satu demi satu, dan dalam sekejap, menimbulkan dampak yang lebih besar. Dan semua ini terkait erat dengan sebuah nama Linsan, dan juga terkait erat dengan keluarga Wang. Benar sekali, semua ini dilakukan oleh Linsan. Ketika Linsan kembali ke Kekaisaran Dali bersama Pangeran Kedua Kekaisaran Dali, dan berdiri di depan istana Kekaisaran Kekaisaran Dali, dampak apa yang ditimbulkannya? Adegan ini tentu saja membuat marah Kekaisaran Dali, dan dalam sekejap, Kaisar Kekaisaran Dali memerintahkan Linsan untuk dibunuh. Tapi siapa Linsan, bagaimana dia bisa dibunuh begitu saja? Pada akhirnya, hasilnya adalah Linsan sendirian melawan ahli yang tak terhitung jumlahnya dan puluhan ribu pasukan. Untuk sesaat, di depan Kekaisaran Dali, darah mengalir seperti sungai. Faktanya, pada akhirnya, jika bukan karena keluarga Kekaisaran Kekaisaran Dali tidak mempunyai pilihan selain mengakui kesalahan mereka, mungkin keluarga Kekaisaran Kekaisaran Dali akan menjadi sejarah. Dan setelah mereka mengakui kesalahan mereka, pada saat yang sama, Linsan mengumumkan berita yang lebih mengejutkan, Kekaisaran Dali tidak pernah diizinkan untuk mengambil satu langkah pun ke dalam kerajaan Tianfeng, atau mereka akan dibunuh tanpa ampun. Jika Kekaisaran Dali mempunyai rencana terhadap kerajaan Tianfeng lagi, mereka pasti akan terbunuh. 1162. Apakah kamu akan berangkat besok? Di Kota Dosa, di dalam kediaman keluarga Wang, Zilan memandang Wang Chen dan bertanya. Setelah kembali ke Kota Dosa selama sehari, Zilan kembali ke keluarga Wang, yang membuat keluarga Wang hidup. Zilan tentu saja sangat gembira bisa mendapatkan persetujuan Wang Chen. Terutama dalam dua hari terakhir, ketika berita tentang Kekaisaran Dali menyebar, Zilan menghela nafas lega. Kekuatan nenek moyang keluarga Wang jauh melampaui imajinasi semua orang. Dengan kekuatannya sendiri, dia sebenarnya bisa mengancam seluruh Kekaisaran Dali. Betapa mengejutkannya hal ini. Dalam situasi saat ini, Kekaisaran Dali pasti tidak akan berani menyinggung kerajaan Tianfeng. Zilan merasa lega. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang membahagiakan. Namun, Wang Chen akan berangkat besok yang pasti membuat Zilan merasa sedikit kecewa. Iya, api penyucian akan segera dibuka. Saatnya berangkat. Tiga tahun di api penyucian, kamu. Hati-hati. Wang Chen menghela nafas dan menatap Zilan sambil berkata dengan suara yang dalam. Tiga tahun. Zilan terkejut saat mendengar kata-kata Wang Chen. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum. Kalau begitu, hati-hati, ZR akan menunggumu di sini. Tidak ada hal besar yang akan terjadi di perbatasan utara sekarang. Dengan sekolah Sing Chen dan keluarga Wang di sini, ZR akan baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir. Zilan berkata dengan lembut, sangat lembut. Mendengar perkataan Zilan dan melihat Zilan seperti ini, Wang Chen tersenyum pahit, namun di dalam hatinya, dia merasa semakin bersalah. Dia sangat pengertian dan perhatian padanya, tapi dia telah mengecewakannya berkali-kali. Bagaimana dia bisa menebusnya di masa depan? Saat ini, Wang Chen merasakan keinginan untuk menarik Zilan ke dalam pelukannya. Melihat sosok urus itu, hatinya sakit. Dia pasti sangat menderita selama setahun terakhir. Akhirnya, Wang Chen menarik Zilan ke dalam pelukannya. Karena dia sudah memutuskan, dia akan melakukannya. Karena dia telah memutuskan, tidak perlu menyesalinya. Dipeluk oleh Wang Chen, tubuh Zilan menegang. Wajahnya dipenuhi keheranan. Dia, sebenarnya. Saat ini, Zilan merasa seperti sedang bermimpi. Berapa kali dia memimpikannya pemandangan seperti itu, tapi semuanya begitu tidak nyata. Tapi kali ini, itu nyata. Jejak kemerahan muncul di wajah Zilan. Sudut mulutnya dikerutkan dengan lembut, tapi lapisan kabut sudah muncul di matanya. Seolah-olah semua keluhan yang dia rasakan sebelumnya telah terselesaikan pada saat ini. Semua yang dia tunggu-tunggu tidak sia-sia. Tiga tahun, tunggu aku. Setelah sekian lama, Wang Chen akhirnya melepaskan Zilan dan berkata dengan suara rendah. Ya, aku akan menunggu untuk Anda. Zilan menganggup dengan berat. Wajahnya memerah, dan saat ini, dia terlihat sangat menawan. Kali ini, Sinir juga harus ikut, kan? Segera setelah itu, Zilan sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya pada Wang Chen. Setelah mendengarkan perkataan Wang Chen, Zilan sepertinya mengerti sedikit tentang masalah api penyucian. Oleh karena itu, dia bertanya pada Wang Chen. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, aku harus pergi. Kata Wang Chen. Baiklah kalau begitu, kalian semua hati-hati. Jaga Sinir. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Zilan berkilat dengan tatapan rumit dan kecewa. Alangkah hebatnya jika dia juga memiliki kekuatan seperti itu. Kali ini, dia bisa pergi ke api penyucian bersama Wang Chen. Memikirkan hal ini, Zilan menghela nafas. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zilan, keesokan harinya, Wang Chen berangkat ke prefektur Hong. Lima hari kemudian, di prefektur Hong, Wang Chen bertemu dengan Lin Zan di sekolah Xing Chen. Saat sekolah Xing Chen kembali dengan kuat, ia menyapu puluhan sekte di prefektur Hong seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Sekolah Xing Chen mengambil kembali tanah milik mereka. Seribu tahun yang lalu, sekolah Xing Chen jatuh dan meninggalkan benua tengah menuju perbatasan utara. Negeri sekte ini dihancurkan oleh enam sekte dengan kekuatan sedang. Kali ini, sekolah Xing Chen memimpin dalam mengambil kembali tanah sekte dari enam sekte tersebut. Dengan ini sebagai fondasinya, mereka mendirikan sekte-sekte di benua tengah. Meskipun sekolah Xing Chen masih memfokuskan kekuatannya di perbatasan utara, mereka pasti tidak akan menyerah pada wilayah ini. Setelah Wang Chen kembali ke prefektur Hong, dia langsung menuju tempat ini. Ketika Wang Chen tiba, Lin Zhan sudah kembali ke sekte tersebut. Selain Lin Zhan, Wang Chen melihat orang gila, serigala darah, dan bahkan Xing Yue dan Yue Ye ada di sini. Kali ini, keluarga Xing Yue mengirim Xing Yue dan Yue Ye untuk berlatih di api penyucian. Keluarga Wang adalah Wang Chen dan Blue Twolf. Sedangkan untuk orang gila, dia menduduki kursi di sekolah Xing Chen. Bersama dengan anggota lain dari sekolah Xing Chen, mereka membentuk barisan untuk pergi ke api penyucian. Pengadilan api penyucian berlangsung selama tiga tahun. Ini adalah kesempatan terbaik bagi seorang maniak pertempuran seperti orang gila untuk berkembang. Menggunakan pertempuran untuk memupuk pertempuran, menggunakan pertempuran untuk meningkatkan, ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk meningkat. Setelah Wang Chen bertemu dengan Lin Zhan dan yang lainnya, rombongan langsung menuju Gunung Sainte. Tinggal kurang dari tujuh hari lagi sebelum api penyucian dibuka. Dibutuhkan waktu lima hari untuk melakukan perjalanan dari prefektur Hong ke Gunung Sainte. Tidak banyak waktu tersisa untuk mereka. Pegunungan Tae Yun membentang ribuan mil, menempati posisi paling sentral di benua langit yang mendalam. Bagaikan naga raksasa yang menghadap ke langit, dengan aura yang luar biasa. Puncak utama, Gunung Suci, berdiri tegak di dalam hamparan pegunungan ini dengan momentum menarik ke luar bumi dan mencapai langit, seolah-olah sedang memegang matahari di tangannya. Ia memandang rendah seluruh benua langit yang mendalam dengan posturnya yang tak tertandingi. Di bawah Gunung Sainte yang megah, terdapat jalan panjang berkelok-kelok, seperti jalan surga, mengarah langsung ke langit. Puluhan ribu kaki di atas, di tengah awan, Dewa tak dikenal menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk secara paksa membelah gunung yang mengjulang tinggi itu menjadi dua, mengubahnya menjadi area yang luas. Batu bata hijau diletakkan secara horizontal, istana berdiri dalam jumlah besar, pavilion dan teras sangat indah, seperti surga di bumi, surga di bumi. Di luar istana megah dan pavilion, terdapat sebuah gerbang yang mengjulang tinggi dengan dua pilar batu berbentuk kepala naga, dengan aura yang luar biasa. Di atas pilar batu terdapat sebuah batu raksasa setinggi 100 meter. Di atasnya, dua kata besar, Gunung Sainte, ditulis dengan kaligrafi tebal. Kedua kata ini seperti naga dan burung phoenix yang menari, berkeliaran di antara langit dan bumi, dengan aura luas yang mampu merenggut jiwa seseorang. Ini adalah eksistensi terkuat di benua langit yang mendalam, Gunung Sainte. Atas nama Gunung Sainte, ia berpatroli di seluruh benua langit yang mendalam. Lima hari setelah berangkat dari prefektur Hong, rombongan Wang Chen dan Lin Zhan akhirnya tiba di Gunung Sainte. Berdiri di tengah gunung, memandang kekejauhan, awan dan kabut sangat luas, seperti surga, dengan aura yang mengesankan. Datang ke Gunung Sainte untuk pertama kalinya, Wang Chen penuh emosi. Hahaha, nak, kamu akhirnya sampai di sini. Saat mereka tiba di Gunung Sainte, mereka mendengar suara tawa yang familiar. Pada saat berikutnya, beberapa sosok melintas, dan dalam sekejap mata, mereka tiba di depan Wang Chen dan yang lainnya. Dongfang Miuhao, Wang Yan, bukankah mereka berdua yang muncul di sini saat ini? Setelah tidak bertemu satu sama lain untuk sementara waktu, aura Dongfang Miuhao telah meningkat sedikit, dan aura Wang Yan telah meningkat pesat, bahkan mendekati level puncak seniman bela diri Grandmaster Realm. Wang Chen benar-benar terkejut dengan berita itu. Nak, ayo, ayo pergi. Hampir semua orang dari keluarga besar dan sekte ada di sini. Kali ini, aku akan pergi ke api penyucian bersamamu. Hahaha. Menarik Wang Chen, Dongfang Miuhao memimpin rombongan ke Gunung Sainte. Sebagai anggota Gunung Sainte, tentu saja Dongfang Miuhao sangat akrab dengan tempat ini. Kamu juga ingin pergi ke api penyucian? Mendengar kata-kata Dongfang Miuhao, Wang Chen menunjukkan sedikit keterkejutan dan bertanya. Dongfang Miuhao juga ingin pergi ke api penyucian. Ini sungguh mengejutkan. Hehehe, semua keluarga besar dan sekte akan mengirim orang ke sana, begitu pula Gunung Sainte. Kali ini, saya akan menjadi salah satu orang yang mewakili Gunung Sainte. Hehehe, sebaliknya, keluarga Wangmu juga akan mengirimkan leluhur tua. Saya ingin tahu apakah Senior Ling akan pergi. Melihat Lin San, Dongfang Miuhao bertanya dengan hormat kepada Lin San. Saat ini, hampir semua orang bisa menebak secara kasar kekuatan Lin San. Menghadapi orang seperti itu, bahkan Dongfang Miuhao pun tidak berani gegabuh. Tuan, kamu, juga ingin pergi? Wang Chen bahkan lebih terkejut dengan berita itu. Mengenai hal ini, dia tidak mengetahuinya. Sebelumnya, dia sibuk mengasingkan diri, jadi masalah ini ditangani oleh Lin San, jadi Wang Chen tidak mengetahuinya. Sepuluh sekte dan keluarga teratas masing-masing akan mengirim leluhur tua ke bagian terdalam api penyucian. Saya bermaksud melakukan perjalanan ke sana. Tapi, nak, jangan khawatir. Meski aku pergi, aku tetap di sini. Meski aku akan pergi, mereka yang punya motif tersembunyi bisa melupakan sikap sombong. Sekolah Sing Chen bukan hanya untuk pertunjukan. Ling Yu juga bukan hanya untuk pertunjukan. Jika ada yang berani menyinggung perasaannya, dia tidak akan bisa kembali. Juga, jangan khawatir, saya pasti akan kembali. Ketika saatnya tiba, saya akan menyelesaikan masalah dengan kekuatan di belakang orang-orang itu. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Lin San tersenyum dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Jelas sekali, dia sudah mengambil keputusan tentang masalah ini. Sepuluh sekte dan keluarga teratas semuanya akan mengirim leluhur tua ke bagian terdalam api penyucian untuk berjaga. Tidak hanya itu, enam keluarga besar garis keturunan dan empat tempat suci juga harus mengirim lebih banyak leluhur tua untuk menjaganya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kekuatan enam keluarga besar garis keturunan dan empat tempat suci tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Di api penyucian, entah berapa banyak lagi leluhur tua mereka yang ada di sana. Kekuatan ini juga sangat menakutkan. Ini adalah fondasi dari tanah suci dan keluarga garis keturunan. Keluarga Wang kebetulan masuk dalam sepuluh besar, jadi mereka juga perlu mengirim leluhur tua ke bagian terdalam api penyucian untuk berjaga. Tentu saja, ini adalah tempat Lin San pergi. Keluarga Wang hanya memiliki satu leluhur tua, Lin San. Oleh karena itu, meskipun keluarga Wang tampaknya tak tertandingi sekarang, fondasi mereka masih terlalu lemah. Dibandingkan dengan keluarga kaya, yang paling mereka kekurangan adalah Yayasan. Mendengar perkataan Lin San, Wang Chen tersenyum pahit dan mengangguk. Tiga tahun, siapa yang tahu bagaimana situasinya ketika dia kembali ke benua Tian Suan dalam tiga tahun. Tidak peduli bagaimana situasinya, ketika dia kembali, pasti akan terjadi pertumpahan darah, bukan? Wang Jia, keluarga Zhan, dan bahkan salah satu dari empat tempat suci, Clear Stream Pavilion. Ada banyak hal yang harus diselesaikan ketika saatnya tiba. Tiga tahun, dia hanya punya tiga tahun lagi. Dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. 1163. Di bawah bimbingan Dongfang Niu Hao, Wang Chen dan yang lainnya segera tiba di halaman di dalam Gunung Sainte dan menetap. Adapun Lin San, setelah menetap, hal pertama yang dia lakukan adalah pergi langsung ke inti Gunung Sainte untuk mencari penjaganya. Bagi mereka, sebelum memasuki ujian penyucian, masih ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan. Itu untuk menemukan penjaga Gunung Sainte dan menukarnya dengan notlit berumur 10 ribu tahun. Sebelum memasuki api penyucian, mereka harus mendapatkan notlit berumur 10 ribu tahun. Sekarang, mereka telah mendapatkan bunga yin yang dan trate giok kristal es. Hanya notlit berumur 10 ribu tahun yang tersisa. Jari pangkal tirai lubang hidung. Masalah ini, apakah itu Lin Yu, Lin San, atau Wang Chen, tentu saja tidak akan mereka lupakan. Oleh karena itu, setelah menetap, Lin San dan Lin Yu terlebih dahulu menangani masalah ini. Adapun Wang Chen, mereka tidak membiarkan Wang Chen pergi. Mereka mengatakan masih ada sesuatu yang perlu didiskusikan dengan wali, jadi Wang Chen tetap tinggal di halaman. Setelah suatu sore, Lin San dan Lin Yu kembali ke halaman. Keduanya terlihat sedikit serius, yang membuat Wang Chen merasa bingung, kamu tidak mengerti. Wang Chen buru-buru bertanya. Notlit berumur 10 ribu tahun. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Lin San melemparkan sepotong notlit berumur 10 ribu tahun ke depan Wang Chen. Itu setebal lengan bayi, benar-benar hitam, dan mengeluarkan aroma obat yang menyenangkan, yang membuat orang merasa segar. Ini adalah notlit berumur 10 ribu tahun, yang telah ditukar. Melihat barang ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Aku mendapatkannya dengan inti binatang iblis kelas 10 yang kamu berikan padaku. Lin San menghela nafas. Inti binatang iblis tingkat 10, ini adalah inti dari binatang iblis dengan kekuatan ahli kekuatan Tuhan. Di seluruh benua langit yang mendalam, jumlahnya tidak banyak. Kali ini, Gunung Sainte pasti tidak mengalami kerugian, malah mendapat untung. Meskipun notlit berumur 10 ribu tahun ini tak ternilai harganya, itu masih sedikit kurang dibandingkan dengan inti kristal binatang iblis peringkat 10. Oleh karena itu, bagaimana Gunung Sainte bisa kehilangan uang? Notlit-notlit yang berumur 10 ribu tahun telah tiba. Lalu, apa lagi yang terjadi? Setelah melihat notlit berusia 10 ribu tahun, Wang Chen menghela nafas, lalu menatap Lin San dan bertanya. Melihat ekspresi serius Lin San dan Ling Yu, Wang Chen bertanya dengan ragu. Meskipun itu adalah sebuah kerugian, namun bagi mereka, notlit berusia 10 ribu tahun itu bahkan lebih berharga. Adapun inti binatang iblis peringkat 10, Wang Chen punya dua di antaranya. Sekarang setelah dia memberikan satu, masih ada satu yang tersisa. Seharusnya tidak terlalu berat untuk mereka berdua, bukan? Kali ini, ada perubahan dalam uji coba api penyucian. Lin San menghela nafas. Apa yang salah? Mendengar ini, Wang Chen buru-buru bertanya. Dipimpin oleh Clearflow Pavilion dan keluarga San, beberapa keluarga dan sekte meminta untuk mengubah peraturan. Lin San berkata dengan suara rendah. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Mengubah. Wang Chen langsung bingung. Dulu, keluarga dan sekte yang pertama kali memasuki sidang api penyucian akan memulai dari lapisan terluar. Lapisan ketiga generasi muda akan dibentuk oleh keluarga atau sekte. Di antara sepuluh keluarga besar, enam keluarga garis keturunan masing-masing memiliki empat orang, dan empat keluarga sisanya masing-masing memiliki tiga orang. Di antara lima belas sekte besar, empat tempat suci akan memiliki lima tempat, dan sekte yang tersisa masing-masing akan memiliki tiga tempat. Dengan cara ini, total generasi muda akan berjumlah delapan puluh sembilan orang. Delapan puluh sembilan orang ini semuanya akan memasuki api penyucian lapisan ketiga. Adapun para tetua dari lima belas sekte besar dan sepuluh keluarga besar, mereka semua akan memasuki api penyucian lapisan kelima untuk persidangan. Namun kali ini, diubah atas permintaan keluarga Sun dan Clear Flow Pavilion. Kini, delapan puluh sembilan orang generasi muda akan dibagi menjadi dua tingkatan sesuai dengan kekuatannya. Generasi muda Marshall Saint ke atas akan langsung memasuki lapisan keempat. Adapun para tetua, mereka juga akan dibagi menjadi dua tingkatan sesuai dengan kekuatan mereka. Mereka akan memasuki lapisan kelima dan keenam. Lingyu berkata dengan ekspresi tidak ramah, jejak niat membunuh muncul di matanya. Jelas sekali bahwa tindakan ini ditujukan pada keluarga Wang dan sekolah Singchen. Clear Flow Pavilion dan keluarga Sun. Tujuan permintaan mereka sudah jelas. Empat tempat suci dan enam keluarga garis keturunan memiliki orang-orang yang menjaga api penyucian sepanjang tahun. Mereka memiliki orang-orang di lapisan ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kali ini, mereka menargetkan Wang Chen dan Lin San. Sesuai aturan, pada tahun pertama generasi muda berada di lapisan ketiga, sedangkan generasi tua berada di lapisan kelima. Pada tahun kedua, level akan dibagi sesuai dengan peningkatan kekuatannya. Tapi sekarang, itu setara dengan membiarkan Wang Chen langsung memasuki lapisan keempat. Kali ini, jauh lebih berbahaya daripada lapisan ketiga. Tujuan keluarga Sun dan pavilion Clear Flow sudah jelas. Lebih penting lagi, ada banyak ahli di lantai empat. Beberapa bahkan adalah pemimpin generasi tua. Misalnya, dikatakan bahwa lapisan keempat dipimpin oleh seorang tetua dari keluarga Wan Jia. Dalam hal ini, membiarkan Wang Chen memasuki lapisan keempat sangatlah berbahaya. Wan Jia dan Wang Chen sekarang menjadi musuh bebuyutan. Tetua Wan Jia ini adalah salah satu dari orang-orang yang memasuki api penyucian seratus tahun yang lalu. Setelah tiga tahun, kekuatannya menjadi sangat kuat. Sepuluh tahun setelah kembali ke benua Tian Suan, dia diperintahkan untuk memasuki api penyucian lagi. Sejak saat itu, dia bersembunyi di api penyucian dan tidak pernah keluar lagi. Dalam seratus tahun ini, dia terus berkultivasi di api penyucian dan meningkat selangkah demi selangkah. Akhirnya, ia menjadi komandan lapisan keempat. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Paling tidak, dia bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh Wang Chen saat ini. Adapun Linzhan, itu bukan masalah besar. Tapi itu juga jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Siapa yang tahu kultivator kuat seperti apa yang ada di lapisan ke-6? Dikatakan bahwa kultivator terkuat dari enam keluarga garis keturunan dan empat tempat suci tidak ada dalam keluarga mereka. Di keluarga dan tempat suci mereka, yang disebut sebagai tetua tertinggi hanyalah ahli yang tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki lapisan ke-6. Para kultivator yang benar-benar kuat berada di lapisan ke-6. Disitulah para elit sebenarnya berada. Meskipun, selama ratusan, atau bahkan ribuan tahun, belum pernah ada kekuatan Tuhan di benua Tian Suan. Tapi siapa yang tahu kalau ada kekuatan Tuhan di api penyucian lapisan ke-6? Dalam hal ini, segala sesuatunya penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Mungkinkah ini membuat Linzhan dan Lingyu terlihat bagus? Mendengar penjelasan Lingyu dan Linzhan, ekspresi Wang Chen berubah menjadi jelek. Nak, hati-hati dengan Clearflow Pavilion dan keluarga San kali ini. Akhirnya, setelah sekian lama, Linzhan menarik nafas dalam-dalam dan menginstruksikan Wang Chen. Mem, tidak salah untuk berhati-hati. Huff, mereka ingin lolos begitu saja. Kali ini, ini berbahaya, tapi juga sebuah peluang. Di api penyucian, semakin dalam Anda masuk, semakin besar manfaatnya. Di lapisan ke-3, kecepatan budidaya tiga kali lebih cepat daripada di benua Tiansuan. Di lapisan ke-4, ini lima kali lebih cepat. Anda dapat menghemat waktu setidaknya satu tahun dan langsung memasuki lapisan ke-4. Jika Anda bisa menangkap peluang dengan hati-hati, kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat. Lingyu menghibur. Bahaya dan peluang hidup berdampingan. Pepata ini memang benar. Mendengar perkataan Lingyu, Wang Chen mengangguk. Saya mengerti. Pavilion aliran jelas, keluarga San, dan Wan Jia. Saat memikirkan ketiga kekuatan ini, Wang Chen sedikit menyipitkan matanya. Mereka benar-benar menekannya dengan keras. Di benua Tiansuan, sulit berurusan dengan keluarga Wang dan sekolah Singchen. Sekarang, mereka benar-benar memikirkan cara untuk menghadapinya di api penyucian. Mari kita lihat apakah mereka akan berhasil pada akhirnya. Wang Chen yakin mereka pasti akan kecewa. Lapisan keempat api penyucian. Yang terlemah adalah binatang iblis peringkat delapan, yang setara dengan binatang iblis alam bela diri suci. Kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis peringkat menengah dan lanjutan delapan. Mereka setara dengan alam bela diri suci tingkat menengah, atau bahkan alam bela diri suci tingkat lanjut. Bahkan mungkin ada binatang iblis peringkat sembilan. Ini benar-benar tempat yang berbahaya. Namun, mereka sepertinya lupa bahwa Wang Chen juga memiliki garis darah bela diri yang saleh. Semakin kuat lawannya, semakin cepat kekuatannya meningkat. Jika dia bisa menangkap peluang ini, maka kecepatan peningkatannya. Selain api penyucian lapisan keempat, yang setara dengan lima kali kecepatan kultivasi di benua Tianxuan. Dalam hal itu, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Tiga tahun. Tiga tahun kemudian, dia pasti akan membuat Wang Jia, keluarga Zhan, dan Clear Flow Pavilion menyesal. Benar nak, masih ada lagi. Lin Zhan tiba-tiba berkata setelah hening beberapa saat. Apa? Wang Chen sadar kembali dan bertanya. Menurut keluarga Xing Yue, Clear Flow Pavilion, Yan Seng Yue, kamu harus lebih berhati-hati. Lin Zhan mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara rendah. Yan Seng Yue. Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Jika dia adalah alam bela diri suci peringkat dua, menghadapi Yan Seng Yue, Wang Chen mungkin masih akan kesulitan. Tapi sekarang, setelah pertarungan dengan Yan Seng Yue, Wang Chen kembali membaik. Dalam keadaan seperti itu, jika dia bertemu Yan Seng Yue lagi, Wang Chen yakin dia bisa menang. Mungkinkah Yan Seng Yue juga membaik? Apakah dia akan masuk api penyucian juga? Pavilion Aliran Jernih. Kali ini, Yan Seng Yue memimpin tim. Dua penggarap alam bela diri suci memasuki lapisan keempat. Yan Seng Yue adalah salah satunya. Hari ini, Yue Wu dan saya bertemu anak ini dan merasa ada yang tidak beres. Mungkin dia telah mengembangkan keterampilan terlarang dari Clear Flow Pavilion. Jika dia benar-benar mengembangkan keterampilan terlarang itu, saat ini kamu tidak akan menjadi lawannya. Lin Zhan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Hari ini, setelah menukar Chinese Notteed berusia 10.000 tahun dengan Guardian dan kembali ke halaman, Lin Zhan bertemu Yan Seng Yue. Aura Yan Seng Yue telah mengalami perubahan yang mengejutkan dibandingkan saat mereka bertemu di keluarga Ryu. Hal ini membuat Lin Zhan waspada. Ada yang tidak beres. Aura itu sangat familiar bagi Lin Zhan. Sepertinya dia pernah merasakannya sebelumnya. Seribu tahun yang lalu, dia bertemu dengan leluhur tua Clear Flow Pavilion. Saat itu, kekuatan leluhur tua itu telah meninggalkan kesan mendalam pada Lin Zhan. Dia mengembangkan semacam teknik kejahatan yang kejam di Clear Flow Pavilion, dan baru-baru ini, Lin Zhan juga merasakan aura semacam ini dari tubuh Yan Seng Yue. Meski auranya sangat tipis, namun, Lin Zhan percaya bahwa dia tidak salah merasakan. Hanya dapat dikatakan bahwa Yan Seng Yue baru saja mulai berkultivasi dan belum sepenuhnya dewasa. Namun, jika dia sudah dewasa sepenuhnya, maka dia akan berada dalam bahaya. Yan Seng Yue, keterampilan terlarang. Mendengar kata-kata Lin Zhan, jantung Wang Chen berdetak kencang dan dia menjadi waspada kembali. Jika itu masalahnya, maka dia harus sangat berhati-hati. Kali ini, jika memang begitu, Yan Seng Yue tidak hanya harus berurusan dengannya, tapi juga Yosin Yan. 1164 Wang Chen, mereka ada di sini. Saat Lin Zhan dan Ling Yu sedang mendiskusikan masalah ini dengan Wang Chen, di sisi lain Gunung Sainte, di halaman Clear Flow Pavilion, Yan Seng Yue juga melihat ke arah Wu Hao Chang dengan ekspresi sinis. Namun, jelas sekali bahwa Yan Seng Yue saat ini jauh berbeda dari Yan Seng Yue di keluarga Ryu. Auranya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Lebih penting lagi, wajah aslinya yang tampan kini menjadi sedikit menyeramkan. Jika dilihat lebih dekat, terlihat garis-garis urat ungu menutupi wajahnya. Inilah pembuluh darah di tubuhnya. Setelah mengolah teknik terlarang itu, pembuluh darah ini kini terlihat dan berubah menjadi pembuluh darah ungu. Itu sangat menakutkan. Ini adalah perwujudan dari mengembangkan seni kebingungan. Tapi sekarang, pembuluh darahnya tidak jelas, yang berarti seni bedefilmen miliknya belum matang. Jika sudah matang, pembuluh darah ini akan menjadi sangat jernih, sangat menyeramkan, seperti jaring laba-laba, merayapi seluruh wajahnya. Setelah dikultivasikan hingga mencapai tahap kesuksesan besar, pembuluh darahnya akan menjadi hitam, dan itu akan menjadi lebih menakutkan. Saat ini, ketika berbicara tentang Wang Chen, ekspresi Yen Seng Yue sangat menyeramkan. Karena Wang Chen, reputasinya jatuh. Dia telah menjadi lelucon di seluruh benua Tian Suan. Terlebih lagi, dia telah mengembangkan seni kebingungan terlarang ini. Dia harus menanggung rasa sakit yang tak ada habisnya setiap hari. Setiap bulan, dia harus menanggung rasa sakit dari ribuan serangga yang melahap hatinya. Benar sekali, setelah mengolah teknik ini, dia harus menahan rasa sakit ribuan serangga yang melahap hatinya setiap malam bulan Purnama. Hingga hatinya habis dimakan ribuan serangga, berubah menjadi hati serangga. Ini adalah penyiksaan yang paling menyakitkan. Hari ini, malam ini, adalah hari di mana dia harus menahan rasa sakit dari ribuan serangga yang melahap hatinya. Jadi, memikirkan Wang Chen, bagaimana mungkin Yen Seng Yueh tidak mengertakkan gigi. Saat ini kamu benar-benar mampu membunuh Wang Chen. Saya telah bergandengan tangan dengan keluarga Zan dan meminta Gunung Sainte untuk mengubah aturan uji coba api penyucian ini. Biarkan Wang Chen memasuki level keempat. Kamu, Yosin Yan, dan yang lainnya akan memasuki level keempat untuk menjalani uji coba. Pada saat itu, Anda akan memiliki banyak peluang untuk membunuhnya. Melihat penampilan garang Yen Seng Yueh, Master Clear Stream Pavilion, ayah Yen Seng Yueh, Wu Hao Chang, menghela nafas dan berkata. Melihat keadaan Yen Seng Yueh saat ini, dia merasa sedikit sakit hati dan kasihan. Wang Chen. Semua ini disebabkan oleh Wang Chen. Itu semua karena keluarga Wang dan sekolah Sing Chen. Dia tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Api penyucian tingkat keempat. Hahaha, Wang Chen sudah mati. Dan perempuan jalan itu, Yosin Yan, aku tidak akan melepaskannya. Memikirkan Yosin Yan, Yan Seng Yueh juga mengertakkan gigi. Aku akan membuatnya menderita seratus kali lebih banyak. Dia akan menjadi wanitaku. Karena aku sudah menjadi seperti ini, dia tidak akan merasa lebih baik. Yan Seng Yueh berkata dengan nada muram. Ah. Saat berikutnya, mulutnya bergerak-gerak dan dia menjerit dua kali. Sambil memegangi dadanya, dia berbaring di tanah dan mulai meronta kesakitan. Ini yang kedua kalinya. Ini kedua kalinya kamu menderita sakitnya ribuan serangga yang menggerogoti hatimu. Setelah ini, Anda akan mencapai tahap pencapaian kecil. Saat itu, kerutan di wajah Anda akan berubah menjadi ungu seluruhnya. Pada saat itu, Anda akan memiliki kecakapan bertarung dari marsial sage tingkat tinggi. Cheng Yueh, bertahanlah. Melihat Yan Seng Yueh dalam keadaan ini, mulut Wu Hao Chang bergerak-gerak dan dia memalingkan muka. Dia tidak tega melihat Yan Seng Yueh menderita. Wang Chen, keluarga Wang, sekolah Xing Chen, aku tidak akan melepaskanmu. Di saat yang sama, Wu Hao Chang meraum di dalam hatinya. Menarik nafas dalam-dalam, Wu Hao Chang mengatupkan giginya dan berjalan keluar pintu. Keluar dari akal pikiran, dia takut tidak sanggup menanggungnya dan menyebabkan Yan Seng Yueh menyerah. Jika itu terjadi, segala usahanya akan sia-sia. Setelah meletakkan obat yang dibutuhkan Yan Seng Yueh, Wu Hao Chang pergi. Berjalan keluar kamar, dia berbalik dan memandangi rumah itu dalam-dalam. Setelah memasang penghalang kedap suara, dia pergi. Ah! Setelah Wu Hao Chang pergi, Yan Seng Yueh terbaring di tanah, berguling-guling sambil meratap kesakitan. Pada malam bulan Purnama, ribuan serangga menggerogoti hatinya, membuatnya berharap mati. Malam ini adalah malam bulan Purnama. Dia pasti akan menderita siksaan seperti itu. Ah! Pembuluh darah hijau muncul di kepalanya. Memegang dadanya dengan keras, Yan Seng Yueh meratap kesakitan. Wang Chen, keluarga Wang, sekolah Xing Chen, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan membunuh kalian semua. Kalian semua, pergilah ke neraka. Sambil meratap, Yan Seng Yueh mengertakkan gigi dan meraung marah. Setiap kata yang diucapkan, dipenuhi dengan kebencian yang meresap jauh ke dalam tulangnya. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Jika bukan karena Wu Hao Chang memasang penghalang kedap suara di luar, ratapannya akan menyebar ke setiap sudut gunung Sainte. Kebencian yang sangat besar melanda ruangan saat ini. Dengan setiap rasa sakit, kebencian Yan Seng Yueh terhadap Wang Chen semakin meningkat. Dengan setiap rasa sakit yang dialami, urat umu di wajah Yan Seng Yueh menjadi lebih jelas. Pembuluh darah samar yang tidak dapat dilihat tanpa pengamatan yang cermat menjadi jelas pada saat ini. Di bawah ekspresi ganas Yan Seng Yueh, pembuluh darahnya tampak hidup, menggeliat dan memutar di wajahnya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Cahaya bulan melewati penghalang, melalui jendela, dan masuk ke dalam ruangan. Dalam sekejap, semuanya terserap ke dalam tubuh Yan Seng Yueh. Dalam sekejap, Yan Seng Yueh diselimuti cahaya bulan, seperti lingkaran cahaya. Ah! Ratapannya menyebar, dan rasa sakitnya terus berlanjut. Itu berlangsung selama dua jam penuh sebelum berhenti. Dibandingkan sebelumnya, durasi rasa sakitnya bertambah setengah jam. Sebentar lagi, tahap pertama akan segera selesai. Setelah rasa sakitnya berlangsung selama tiga jam, pembuluh darah ungu akan terlihat jelas, dan dia akan menyelesaikan tahap pertama. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan artis bela diri suci tingkat tinggi. Tahap kedua adalah menjadi hitam. Begitu pembuluh darahnya menjadi hitam seluruhnya, dia akan menyelesaikan tahap kedua. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan seorang kaisar seniman bela diri. Tahap ketiga adalah bertahan hidup. Pada tahap ini, pembuluh darah tampak memiliki kehidupannya sendiri, terus berubah dan menonjol, seolah-olah itu adalah keberadaan nyata. Tahap ini adalah tahap lengkap dari Bede Filmen. Kekuatannya akan mencapai tingkat artis bela diri dewa. Dan sekarang, Yen Seng Yue sedang bekerja keras di tahap pertama. Pada saat ini, setelah rasa sakit, pembuluh darahnya hampir bersih seluruhnya. Masih ada dua kali lagi. Dua bulan kemudian, itu akan menjadi hari penyelesaian. Dan sekarang, kekuatannya akan sebanding dengan artis bela diri suci tingkat ketujuh. Hahaha. Setelah kesakitan, Yen Seng Yue terengah-engah, seolah baru saja dikeluarkan dari air, bersimbah keringat. Di wajahnya yang pucat, pembuluh darahnya bahkan lebih menakutkan. Wang Chen, tunggu saja, aku akan segera membunuhmu. Setelah itu, keluarga Wang, sekolah Sing Chen, dan dua leluhur tua. Kalian semua akan mati. Setelah kesakitan, dia sepertinya telah menggunakan seluruh kekuatannya. Setelah berkeliaran di sekitar gerbang neraka, Yen Seng Yue mengertakkan gigi dan mengerang. Kemudian, dia menggunakan sisa kekuatannya untuk mengambil ramuan yang ditinggalkan oleh Wu Hao Chang, menelannya, dan dengan cepat mulai memurnikan dan memulihkan. Tiga hari kemudian, di alun-alun Gunung Sainte, para ahli berkumpul. Sepuluh keluarga besar, lima belas sekte, dan semua orang yang akan memasuki api penyucian telah berkumpul di sini. Tiga hari lalu, Wang Chen dan yang lainnya tiba di Gunung Sainte. Dua hari lalu, Yosin Yan tiba di Gunung Sainte. Suatu hari yang lalu, semua orang tiba di Gunung Sainte. Hari ini adalah hari pembukaan api penyucian. Saat ini, di alun-alun, Wang Chen, Yosin Yan, Blue Twolf, Wang Yan, dan yang lainnya semuanya berdiri di sini. Tentu saja, ada juga Lin San. Adapun Ling Yu, setelah mendapatkan Chinese Notlet berusia 10.000 tahun, dia kembali ke sekolah Xingchen terlebih dahulu. Hari ini, hampir semua orang yang hadir akan memasuki api penyucian. Di sisi ini, Wang Chen melihat orang-orang dari keluarga San dan Clearflow Pavilion. Namun, dia tidak melihat Wan Jia. Sejak Wan Jia dikalahkan oleh keluarga Wang di turnamen klan, dia menderita kerugian besar dan tidak masuk 10 besar. Tentu saja, dia kehilangan kualifikasi untuk masuk. Adapun keluarga San dan Pavilion Clearflow, ketika mereka melihat Wang Chen, wajah mereka tidak ramah. Terutama Yen Seng Yueh. Hari ini, Wang Chen memperhatikan Yen Seng Yueh mengenakan topeng perak. Dia hampir tidak bisa mengenalinya. Jika bukan karena niat membunuh yang luar biasa yang dirasakan Wang Chen, mungkin Wang Chen tidak akan tahu bahwa dia adalah Yen Seng Yueh. Bocah, teknik iblis Yen Seng Yueh telah meningkat lagi. Kali ini, kamu harus sangat berhati-hati. Melihat Yen Seng Yueh mengenakan topeng, Lin Zhan yang berpengetahuan luas sepertinya memikirkan sesuatu dan menginstruksikan Wang Chen dengan suara yang dalam. Saudara Chen, ayah ingin kita berhati-hati terhadap Yen Seng Yueh. Teknik iblis Clear Flow Pavilion sangat kuat. Yen Seng Yueh mungkin kerasukan. Yosin Yan mengingatkan Wang Chen. Setelah kembali ke keluarga Ryu, dendam antara Yosin Yan dan keluarga Ryu telah terselesaikan. Yosin Yan menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa keluarga Ryu tidak lagi melanjutkan masalah Wang Chen yang membuat kekacauan di keluarga Ryu. Namun, saat ini, Yosin Yan memasang ekspresi muram di wajahnya saat melihat Yen Seng Yueh. Jelas sekali, dia telah mendengar kabar dari keluarga Ryu. Oke. Wang Chen menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang dalam. Api penyucian, buka. Saat Wang Chen sedang berbicara dengan Yosin Yan dan yang lainnya, penjaga gunung Sainte mengumumkan pembukaan api penyucian. Kepala klan dan penjaga dari enam keluarga garis keturunan utama menyalurkan energi sejati mereka ke dalam formasi pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, bumi bergemuruh, ruang angkasa terdistorsi, dan matahari serta bulan kehilangan warnanya. Saat ini, api penyucian dibuka sekali lagi. Api penyucian tingkat ketiga terbuka. Seniman bela diri dari generasi muda di bawah level Marsial Sageh harus segera masuk. Beberapa saat kemudian, celah ruang waktu muncul saat penjaga gunung Sainte berteriak. Bos, aku pergi. Eksentrik berkata kepada Wang Chen dengan tergesa-gesa setelah mendengar ini. Aku juga akan pergi. Hati-hati dengan Yen Seng Yueh. Aku akan menuju ke level keempat dalam setahun. Serigala darah menganggup ke arah Wang Chen dan berkata. Chen kecil, sampai jumpa di level keempat dalam setahun. Aku pergi dulu. Wang Yan mengingatkan Wang Chen. Saudara Wang Chen, berhati-hatilah terhadap Yen Seng Yueh. Dia sedang menunggu Yueh, er di tingkat keempat. Seng Yueh mengedipkan mata nakal pada Wang Chen sebelum memasuki level keempat. Pada saat berikutnya, selain Wang Chen, Yosin Yan, Yen Seng Yueh, dan beberapa Marsial Sageh, semua orang dari generasi muda memasuki api penyucian tingkat ketiga. Api penyucian dibuka, dan kelompok orang pertama masuk. 1165. Setelah kelompok pertama memasuki api penyucian tingkat ketiga, para penjaga membuka api penyucian tingkat keempat. Jumlah orang yang memasuki api penyucian tingkat ini dapat dihitung dengan satu tangan. Empat penerus empat tanah suci secara alami memasuki level ini. Yen Seng Yueh adalah salah satunya. Selain empat penerus empat tanah suci, keluarga Bai, keluarga Ryu, dan keluarga Zhu juga mengirimkan generasi muda mereka untuk memasuki tingkat keempat. Total ada tujuh orang, termasuk Wang Chen, delapan orang telah memasuki persidangan di lantai ini. Nak, hati-hati saat masuk. Tingkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Melihat Wang Chen hendak memasuki api penyucian, Lin Zhan mengingatkannya melalui telepati. Nak, he he, Panglima tingkat keempat Bandung, leluhur tua Wan Ji Atai, sakti sekali. Hati-hati dan hindari dia. Jika Anda memiliki masalah, Anda bisa mencari Hong Yu. Dia mungkin bisa membantumu. Mata Dongfang Niuh Hao berkilat saat dia menginstruksikan Wang Chen. Mendengar kata-kata oriental Niuh Hao, Wang Chen berhenti sejenak sebelum sedikit menganggukkan kepalanya. Hong Yu sepertinya adalah ahli super di api penyucian tingkat keempat. Wang Chen. Di pintu masuk, cahaya dingin melintas di mata Yan Cheng Yueh saat dia melihat ke arah Wang Chen. Dia mendengus dingin. Api penyucian akan menjadi tempat pemakamanmu. Setelah mendengus dingin, dia tertawa keras dan melangkah ke celah ruang waktu dengan ekspresi berbisa. Api penyucian. Dia akhirnya akan memasuki api penyucian. Dia pasti akan mengembalikan semua rasa sakit yang dideritanya selama periode ini kepada Wang Chen. Melihat sosok Yan Cheng Yueh yang menghilang, Wang Chen mengerutkan kening dan menatap Yosin Yan. Ayo pergi juga. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen melangkah ke celah ruang waktu tanpa ragu-ragu. Api penyucian. Mungkin itu tidak bisa lagi disebut benua Tian Suan. Tempat ini bukan milik bagian manapun dari benua langit yang mendalam. Tepatnya, itu hanya bisa dikatakan sebagai titik persimpangan antara benua langit yang mendalam dan benua ruang waktu lainnya. Sehari sebelum mereka memasuki api penyucian, Wang Chen dan yang lainnya telah mengetahui tentang api penyucian. Api penyucian muncul jutaan tahun yang lalu pada era kuno. Api penyucian sebenarnya adalah titik transit dalam lubang cacing ruang waktu. Puluhan juta tahun yang lalu, ruang waktu pecah, menciptakan ruang independen yang kecil. Namun, ruang ini terhubung dengan benua langit yang mendalam dan dunia menakutkan lainnya, yang dikenal sebagai domain iblis. Belum ada seorang pun yang pernah ke domain iblis sebelumnya. Namun, makhluk menakutkan terus-menerus menyerang dari domain iblis. Di antara mereka, pertama kali iblis dari domain iblis menyerbu, 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, benua langit yang mendalam telah runtuh dalam semalam, dan perubahan besar telah terjadi. Akibat paling langsungnya adalah perbatasan utara dan benua tengah telah terputus, menciptakan Dead Canyon, Howling Plains, dan wilayah Laut Neterward, tiga wilayah terlarang di benua langit yang mendalam. Saat itu, dalam kurun waktu satu malam, benua langit yang mendalam telah mengalami perubahan yang luar biasa. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak seolah-olah akan binasa. Selama era kuno, benua langit yang mendalam, puluhan ribu ahli bergandengan tangan untuk menghentikan invasi domain iblis. Sembilan binatang dewa yang agung, ribuan seniman bela diri ilahi, puluhan ribu seniman bela diri kaisar. Pertarungan itu bisa dikatakan tak tertandingi. Pertarungan itu bisa dikatakan tragis. Setelah pertempuran itu, tiga dari sembilan binatang dewa besar jatuh. Ratusan seniman bela diri ilahi tewas, dan kaisar seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya hilang. Pertempuran ini bisa dikatakan merupakan pukulan besar bagi vitalitas benua langit yang mendalam. Namun, setidaknya invasi ke domain iblis telah dikalahkan. Sejak saat itu, benua langit yang mendalam akan diganggu oleh iblis dari wilayah iblis setiap beberapa tahun. Setiap saat, iblis yang muncul sangatlah kuat. Selama ribuan tahun, benua langit yang mendalam terjadi dalam pertempuran berkelanjutan semacam ini. Tentu saja, tidak banyak orang awam yang mengetahui tentang pertempuran semacam ini. Karena, pada saat itu, semua ahli dari benua langit yang mendalam, di bawah kepemimpinan enam binatang dewa besar yang tersisa, menjaga pintu keluar, dan semua pertempuran terjadi di Howling Clines. Hingga ribuan tahun yang lalu, pada abad pertengahan, pertempuran besar lainnya terjadi. Saat itu, merupakan pertempuran besar yang terjadi ribuan tahun setelah era kuno. Para iblis dari wilayah iblis, di bawah kepemimpinan beberapa raja iblis-wilayah iblis yang menakutkan, sekali lagi menyerbu benua langit yang mendalam. Saat itu, benua langit yang mendalam sekali lagi hancur. Enam binatang dewa besar semuanya menyerang, dan semua seniman bela diri ilahi, seniman bela diri kaisar, dan seniman bela diri suci di benua itu, semuanya bergabung dalam pertempuran. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya di Howling Clines, Deat Canyon, dan Neterward si melancarkan pertempuran sengit. Setelah satu pertempuran, enam binatang suci besar semuanya jatuh, dan ribuan seniman bela diri ilahi kehilangan nyawa mereka. Puluhan ribu kaisar seniman bela diri kehilangan nyawa mereka. Benua langit yang mendalam bisa dikatakan telah mengalami pukulan hebat. Di antara mereka, Rosevins terjatuh setelah pertempuran di laut Neterward, dalam pertempuran dengan salah satu raja iblis domain iblis. Oleh karena itu, Wang Chen bisa mendapatkan mata Rosevins di pulau kecil di luar kota Laut Hitam. Itu mungkin tempat di mana Rosevins terjatuh pada akhirnya. Invasi kedua terhadap domain iblis, pukulan yang ditujukan ke benua langit yang mendalam, bahkan lebih mengerikan daripada yang pertama. Namun, setelah berkorban begitu banyak, benua langit yang mendalam tidak memperoleh hasil apapun. Hasil yang diperoleh benua langit yang mendalam adalah berhasil menutup pintu masuk ke Laut Neterward, ngarai kematian, dan dataran melolong, serta menutup ruang api penyucian ini. Di saat yang sama, mereka membunuh enam raja iblis besar dari domain iblis pada saat itu. Menyebabkan enam raja iblis besar ini jatuh di benua langit yang mendalam. Setelah pertempuran ini, benua langit yang mendalam, sejak saat itu, tidak memiliki banyak bakat, dan terdapat kekurangan baik tua maupun muda. Hingga seribu tahun yang lalu, hingga saat ini, praktisi keperkasaan Tuhan tidak banyak. Tentu saja, bukan berarti tidak ada sama sekali. Alasan mengapa dikatakan tidak ada adalah karena tidak ada lagi praktisi perkasaan Tuhan di benua langit yang mendalam. Namun, di dalam api penyucian, ada. Selama abad pertengahan, setelah pertempuran kedua melawan invasi domain iblis, setelah menyegel ruang api penyucian, untuk mencegah benua langit yang mendalam menderita serangan lagi, pada saat itu, dengan untayan keinginan terakhir dari enam besar binatang dewa, diputuskan bahwa benua langit yang mendalam akan mengirimkan praktisi yang kuat untuk menjaga api penyucian. Sejak saat itu, hampir semua praktisi kuat mundur ke api penyucian, yang menyebabkan punahnya praktisi perkasaan Tuhan di benua langit yang mendalam, dan bahkan rumor bahwa tidak ada praktisi perkasaan Tuhan. Selama seribu tahun, ada praktisi Tuhan yang perkasa. Namun, mereka semua berada di api penyucian. Di api penyucian, lantai pertama dan kedua, hanya beberapa orang yang bertugas menjaga. Lantai tiga, sebagian besar dijaga oleh Grand Master dan praktisi bela diri suci. Lantai empat, dijaga oleh semua praktisi bela diri suci, ditambah dua praktisi kuat. Menuju ke lantai enam dan terakhir, dijaga oleh praktisi kekuatan Tuhan yang kuat. Praktisi perkasa dewa dari benua langit yang mendalam semuanya ada di sana. Ini adalah rahasia, dan hanya mereka yang memasuki api penyucian yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Sebelum memasuki api penyucian, tentu saja Wang Chen dan yang lainnya telah diberitahu. Oleh karena itu, setelah mengetahui hal ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah melewati terowongan ruang waktu, setelah maju dalam jangka waktu yang tidak diketahui, secercah cahaya muncul. Wus! Angin menderu-deru, membawa aura sunyi yang kuat. Buk-buk! Tubuh mereka jatuh dengan keras ke tanah, membawa gelombang rasa sakit, menyebabkan Wang Chen dan yang lainnya menghirup udara dingin. Pada saat ini, setelah melewati celah ruang waktu, mereka akhirnya sampai di lantai empat api penyucian. Ini adalah pegunungan yang luas. Melihatnya, itu tidak terbatas. Itu seperti seekor naga raksasa yang mengitari sebidang tanah ini. Di dalam api penyucian, saat ini sedang musim gugur, dan dedaunan yang berguguran beterbangan di udara, menciptakan pemandangan yang indah. Sayangnya, aura sunyi yang kuat dan aura yang kuat di udara membuat Wang Chen dan yang lainnya tidak berminat untuk terlalu peduli. Ini adalah api penyucian lantai empat. Setiap binatang iblis acak di sini adalah binatang iblis tingkat praktisi bela diri suci, yang sangat kuat. Huff, Wang Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Saat Wang Chen selesai mengamati sekeliling, Yen Seng Yue, yang tiba lebih dulu, mendengus dingin, gelombang niat membunuh meledak. Yen Seng Yue, yang tiba lebih dulu, dan tiga penerus tanah suci lainnya telah tiba. Pada saat ini, melihat Wang Chen, Yuxin Yan, dan Bai Chen dari keluarga Bai, niat membunuh Yen Seng Yue langsung meningkat. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Memasuki api penyucian, Wang Chen pasti akan mati. Yen Seng Yue. Mendengar dengusan dingin Yen Seng Yue, Wang Chen mengerutkan kening, dan ekspresinya langsung berubah serius. Menurut apa yang dikatakan Lin Zhan, Yen Seng Yue saat ini sangat kuat, dan dia mungkin bukan tandingannya lagi. Pada saat ini, jika dia bergerak, itu akan menjadi hal yang berbahaya untuk dilakukan. Yang lebih mengkhawatirkan Wang Chen adalah penerus dari tiga tanah suci lainnya. Hubungan antara keempat tanah suci selalu dekat. Apakah mereka akan membantu Yen Seng Yue? He hei, jangan lihat aku, lembah white moon ku tidak akan ikut campur. Seolah merasakan kekhawatiran Wang Chen, penerus lembah white moon, pria berusia 25 atau 26 tahun berkemeja putih, tersenyum dan berkata perlahan. Pada saat yang sama, dia melirik Wang Chen dengan ramah. Di antara empat tanah suci, lembah white moon dan clear stream pavilion memiliki hubungan yang kompetitif. Meski kedua tanah suci tersebut nampaknya memiliki hubungan dekat, namun hubungan mereka tidak begitu baik. Bagaimana dia bisa membantu Yen Seng Yue? Bahkan jika dia ingin membantu, dia harus membantu Wang Chen. Bukankah itu benar? Biara Biluo tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Setelah itu, wanita cantik berusia 23 atau 24 tahun dari biara Biluo itu juga tersenyum dan berkata perlahan. Hei hei, kurasa aku tidak perlu melakukan apapun. Pria kekar berusia 28 atau 29 tahun dari Scarlet Cloud Mansion tersenyum pada Yen Seng Yueh dan bertanya sambil bercanda. Berurusan dengannya, saya sendiri sudah cukup. Yen Seng Yueh mencibir. Meskipun Scarlet Cloud Mansion tidak mengatakan bahwa mereka akan membantu, nada bicara mereka sangat jelas. Jika perlu, dia pasti tidak akan pelit dengan bantuannya. Alis Wang Chen menyatu erat. Dia baru saja memasuki api penyucian tingkat keempat, tetapi situasi yang dia hadapi sudah agak suram. Jika Yen Seng Yueh benar-benar mengembangkan teknik Bede Filmen, bahkan Yosin Yan pun tidak akan mampu menahannya, apalagi dia. Sekarang setelah ada pewaris Scarlet Cloud Mansion, situasinya sangat suram. Bai Chen, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Baimu. Belum terlambat untuk mundur sekarang. Yen Seng Yueh mendengus saat melihat Bai Chen berdiri di samping Wang Chen. Di saat yang sama, dia menyipitkan matanya ke arah Yosin Yan dan berkata, belum terlambat bagimu untuk memilih datang sekarang. Jangan pernah memikirkannya. Mendengar perkataan Yen Seng Yueh, Yosin Yan mendengus dingin. Senjata ilahi langit dan bumi miliknya telah muncul di tangannya. Auranya tiba-tiba melonjak saat dia bersiap untuk bertempur. Menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Adegan ini membuat mata Yen Seng Yueh semakin muram. Hei hei, aku juga suka minum forfeit. Wang Chen dianggap berasal dari Institut Macan Putih kami dan memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Bai saya. Bagaimana, Zayun? Apakah kamu ingin membantu Yen Seng Yueh? Kita bisa mencobanya. Pada saat ini, yang mengejutkan Wang Chen dan Yen Seng Yueh, Bai Chen dari keluarga Bai tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Zayun dari Scarlet Cloud Mansion dengan nada main-main. Sepertinya Bai Chen tidak ingin sendirian dan ingin berpartisipasi dalam masalah seperti itu. 1166 Bai Chen Melihat Bai Chen jelas-jelas akan membantu Wang Chen, bagaimana Yen Seng Yueh bisa terlihat baik. Huff, kalau begitu, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Yen Seng Yueh mendengus dingin sambil menatap Bai Chen. Kemudian, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman di bawah topeng besi. Dengan lambayan tangannya, senjata ilahi puncak hijau muncul di tangannya. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan membawa senjata ilahi ini ke api penyucian? Posisi Yen Seng Yueh di Clear Flow Pavilion sungguh tidak biasa. Dengan senjata ilahi puncak hijau di tangan, aura Yen Seng Yueh langsung melonjak. Namun dibandingkan sebelumnya di keluarga Ryu, aura Yen Seng Yueh justru lebih mendominasi. Itu dipenuhi dengan aura pembunuh dan tirani. Kebingungan, merasakan auranya, wajah Wang Chen menjadi gelap saat dia bergumam dengan suara yang dalam. Itu benar, dia pengganggu. Hati-hati. Yosin Yan yang berada di samping Wang Chen buru-buru berkata saat melihat adegan ini. Huff, kekacauan. Siapa sangka Clear Flow Pavilion akan memiliki sampah seperti itu? Jelas, Bai Chen juga memperhatikan hal ini. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia mendengus dingin. Mati. Namun, Yen Seng Yueh tidak peduli dengan sikap dan perkataan Wang Chen dan yang lainnya. Saat auranya naik ke puncaknya, sosoknya bersinar dan dia menerkam Wang Chen. Pada saat ini, aura Yen Seng Yueh sebenarnya tidak lebih lemah dari artis bela diri suci tingkat tinggi. Ini membuat Wang Chen semakin terkejut. Dia sebenarnya sangat kuat. Teknik bedefilmen sebenarnya memungkinkan Yen Seng Yueh meningkatkan kekuatannya ke level ini dalam waktu sesingkat itu. Dia memang merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Wang Chen, hati-hati. Aku akan menangani Zayun. Di sampingnya, ekspresi Bai Chen berubah serius saat dia merasakan aura Yen Seng Yueh. Setelah menginstruksikan Wang Chen dengan suara rendah, dia menyerang Zayun, yang auranya juga melonjak. Adapun Yen Seng Yueh, dia hanya bisa menyerahkannya pada Wang Chen dan Yuxin Yan. Dalam hal ini, Bai Chen sudah tidak dapat membantu. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Melihat Yen Seng Yueh hendak menghubunginya dalam sekejap mata, raut wajah Wang Chen berubah drastis. Dalam sekejap, dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan mengedarkan Yuan sejati di tubuhnya. Setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, kekuatan seniman bela diri Sein langkah ketiga melonjak sekali lagi. Esensi sejati bergolak di dalam tubuhnya. Bakat garis keturunan dan aura garis keturunannya dilepaskan pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, api Rosevins mulai menutupi seluruh tubuh Wang Chen. Di bawah api Rosevins, armor pertempuran naga banjir putih dengan cepat melindungi Wang Chen. Menghadapi Yen Seng Yueh saat ini, Wang Chen tak berani gegabuh. Bahkan sekarang, sebagai seniman bela diri Sein langkah ketiga, dengan delapan gerbang tersembunyi dalam, kekuatan garis keturunannya, kekuatan garis keturunannya, perburuan Rosevins, dan metode pendukung lainnya, dia paling banyak bisa bertarung melawan Sein langkah kelima. Seniman bela diri Menghadapi seniman bela diri Sein tingkat tinggi, dia tidak punya cara untuk menolak. Dalam keadaan seperti itu, jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, bukankah dia akan mendekati kematian? Sinyan, kamu pergi dulu. Saat auranya mencapai puncaknya, Wang Chen buru-buru berkata pada Yen Seng Yueh. Saat ini, dia tahu bahwa sulit untuk menolak Yen Seng Yueh. Bahkan Yen Seng Yueh pun tidak bisa. Saat ini, membiarkan Yosin Yan pergi tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Tidak. Mendengar perkataan Wang Chen, Yosin Yan menolak dengan tegas. Aku akan bertarung bersamamu. Segera setelah itu, Yosin Yan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, dia sepertinya telah kembali ke kehidupan sebelumnya di sekte luar sekolah Singchen. Pada saat itu, bukankah dia bertarung bersama Wang Chen dan akhirnya menjadi kekuatan nomor satu di sekte luar sekolah Singchen. Bukankah mereka juga menghadapi bahaya besar saat itu? Saat itu, mereka selamat, dan kali ini, mereka bisa melakukan hal yang sama. Meninggalkan bahaya pada Wang Chen dan pergi sendirian adalah sesuatu yang Yosin Yan tidak akan pernah bisa lakukan. Pedang hijau di tangannya berdengung saat aura Yosin Yan meletus. Melihat ekspresi keras kepala dan tekat di wajah Yosin Yan, Wang Chen menghela nafas. Kalau begitu, ayo bertarung. Dia tahu bahwa Yosin Yan tidak mungkin pergi begitu saja. Bagaimana Yosin Yan bisa menyetujuinya? Jika itu masalahnya, ayo bertarung. Bahkan jika dia harus mati, dia akan membiarkan Yan Seng Yue binasa bersamanya. Pemusnahan Dao Sambil mengaum, Wang Chen melancarkan gerakan terkuatnya hingga saat ini. Tidak hanya itu, di bawah kaki Wang Chen, pada saat ini, bahkan ada tarian iblis surgawi. Saat dia mengeksekusi Sky Dance Steps, aura Wang Chen meningkat dengan cepat. Pa-pa-pa Di dalam tubuh Wang Chen, di bawah pengaruh energi yang begitu menakutkan dan beban berlebih yang begitu parah, setiap sel di tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara yang tajam. Dengan bantuan Celestial Dance Steps, pedang Wang Chen sepertinya mengubah ruang di sekitarnya saat ini. Desis mendesis mendesis. Ruangan itu sepertinya hampir terkoyak saat ia berputar dengan keras. Gesekan di udara menghasilkan serangkaian suara yang tajam. Senjata Yuan Force di tangannya berubah menjadi pedang panjang yang turun dari langit. Pada saat ini, dengan peningkatan langkah tari langit, pemusnahan jiwa Wang Chen sebanding dengan serangan habis-habisan artis bela diri suci peringkat 6. Dengan kekuatan seperti itu, pembasmian Dao dilepaskan ke tingkat yang mengerikan. Pada saat ini, Dao surga sepertinya berada di ambang kehancuran dan dihancurkan oleh teknik pemusnahan Dao. Huff! Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam gerakan Wang Chen, wajah Yen Seng Yue bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak menyangka Wang Chen akan meningkat pesat dalam periode waktu ini. Jika Wang Chen memiliki kekuatan seperti itu di keluarga Ryu, dia pasti sudah tamat. Sayangnya, hari ini adalah hari ini. Saat ini dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Yen Seng Yue sebelumnya sudah mati. Yen Seng Yue saat ini adalah yang terkuat. Seni kebingungan, rasa sakit yang tak ada habisnya, jurang maut, neraka shuro, tidak ada jalan untuk kembali, tapi itu juga memberinya kekuatan yang besar. Dengan segala macam teknik yang digabungkan, apakah itu sebanding dengan serangan habis-habisan artis bela diri suci peringkat 6? Biasa saja. Sambil mengaum, Yen Seng Yue menjentikan pergelangan tangannya dan dengan santai mengayunkan pedangnya. Ledakan. Saat berikutnya, senjata Yuan Force King Feng dan Wang Chen bentrok dengan keras. Gemuruh. Angin menderu-deru dan gunung-gunung berguncang. Dua kekuatan menakutkan bentrok dalam sekejap. Sangat kuat. Keduanya sangat kuat. Benturan dahsyat keduanya menyebabkan ekspresi penonton berubah drastis. Mereka berdua adalah elit generasi muda, namun saat ini, mereka menyadari bahwa pertarungan antara generasi muda telah menjadi milik Yen Seng Yue dan Wang Chen. Kekuatan keduanya melampaui mereka terlalu banyak, dan mereka tidak bisa lagi menghadapinya. Pada saat ini, tak satu pun dari gerakan kedua pria itu yang tidak dapat mereka pertahankan. Di tengah suara gemuruh, orang-orang ini terpaksa mundur karena gelombang udara. Buk-buk-buk. Dalam sekejap mata, orang-orang ini mundur ribuan meter jauhnya. Bahkan Zayun dan Bai Chen, yang sedang bertarung, tidak punya pilihan selain berhenti dan mundur dari area tersebut, jangan sampai mereka terjebak dalam baku tembak. Huff, enyahlah. Saat orang-orang ini mundur, Yen Seng Yue mendengus dingin sekali lagi. Pada saat berikutnya, gelombang kematian yang mengerikan terjadi. Ini adalah gelombang udara yang mendominasi dan mematikan. Gelombang udara ini dipenuhi aura jahat dan haus darah. Gelombang udara ini berubah menjadi iblis, menerkam ke arah Wang Chen. Aduh-aduh. Raungan sedih membuat semua orang gelisah. Huff. Wang Chen memuntahkan setegup darah. Dalam sekejap, di bawah penguatan kekuatan ini, seluruh tubuhnya terlempar. Kuat. Terlalu kuat. Wajah Wang Chen menjadi pucat dalam sekejap, terlihat sangat mengerikan. Kekuatan Yen Seng Yue ini jauh melebihi ekspektasinya. Dia mampu menetralisir gerakan terkuatnya hanya dengan lambayan tangannya. Apakah ini kekuatan dari artis bela diri suci tingkat tinggi? Apakah ini kekuatan setelah menjadi iblis? Seni menjadi iblis sungguh luar biasa. Retak-retak-retak. Di tubuhnya, tebasan naga banjir putih mengeluarkan dengungan tajam. Dalam sekejap, retakan menyebar di sepanjang dada Wang Chen tempat dia baru saja dipukul. Dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi jaring laba-laba, menutupi seluruh armor perang. Setelah menjadi iblis, niat membunuh iblis yang menakutkan itu adalah yang paling menakutkan. Ia berubah menjadi hantu jahat, merenggut nyawa tanpa jejak. Ia tidak menyangka akan mampu menembus pertahanan api Rosevins dan langsung mengenainya. Terlebih lagi, itu sangat kuat. Jika bukan karena perlindungan keluarga naga banjir putih-san, Wang Chen pasti sudah mati sekarang, bukan? Mati. Saat Wang Chen dalam keadaan shock, Yan Seng Yueh baik-baik saja. Setelah menerima serangan kuat dari Wang Chen, dia tidak bereaksi apapun. Sosoknya bersinar, dan dia menerkam ke arah Wang Chen lagi. Pedang di tangannya tersapu, ingin membunuh Wang Chen dengan satu serangan. Jangan pernah memikirkannya. Saat ini, Yosin Yan juga muncul. Melihat Wang Chen berada dalam situasi genting dan terluka parah setelah satu serangan, wajah Yosin Yan berubah menjadi sangat serius. Jika serangan ini terjadi, akan sulit bagi Wang Chen, yang belum mendapatkan kembali pijakannya, untuk memblokirnya. Oleh karena itu, Yosin Yan berlari keluar untuk memblokirnya. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Melihat Yosin Yan menghalangi, mata Yan Seng Yueh berkilat marah. Dia hanya mendekati kematian. Seorang prajurit suci Orde Ketiga saja berani bersikap sombong. Prajurit suci Orde Ketiga, itu benar. Pada saat ini, dia tahu bahwa Yosin Yan hanyalah prajurit suci Orde Ketiga. Meskipun dia berada di puncak prajurit suci Orde Ketiga, bagaimana dia bisa menjadi tandingannya? Tarian Naga dan Phoenix Flamboyan. Huff, lihat aku memecahkannya. Dengan senyuman dingin, Yan Seng Yueh menjentikan pergelangan tangannya lagi, memutar pedangnya, dan mengayunkannya ke arah Yosin Yan. Tarian Naga Flamboyan dan Phoenix, seberapa kuat teknik pamungkas keluarga Ryu. Dia ingin melihat bagaimana Yosin Yan saat ini dapat memblokirnya, bahkan jika dia menggunakan teknik ini. Merusak. Dengan suara gemuruh, Green Peak Sword bersinar terang, dan auranya melonjak. Lampu hijau menghubungkan langit dan bumi, sangat mempesona. Dalam sekejap, matahari dan bulan kehilangan kemegahannya, langit dan bumi meredup. Dengan kecepatan yang sulit diikuti dengan mata telanjang, lampu hijau menyapu langit, menggambar tirai cahaya hijau, dan meledak ke arah Yosin Yan. Ding! Suara tabrakan yang merdu terdengar. Sesaat kemudian, dengan geraman pelan, sosok Yosin Yan bergetar hebat. Kemudian, dia memuntahkan setegup darah, dan dikirim terbang seribu meter. 1167 Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setelah mengirim Yosin Yan terbang dengan satu gerakan, Yan Seng Yue mendengus sambil menyeringai dingin. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, sosoknya berkedip. Dalam sekejap mata, dia menerkam ke arah Wang Chen lagi. Melihat Yan Seng Yue menerkam ke arahnya, mata Wang Chen berkilat ngeri. Kekuatan Yan Seng Yue bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Mungkinkah hari ini, hari pertama dia memasuki api penyucian, akan menjadi hari kematiannya. Hal ini membuat Wang Chen sedikit tidak mau menerimanya. Melihat ekspresi Wang Chen yang berubah dan merasakan keputusasaan dan ketidakberdayaan Wang Chen, hati Yan Seng Yue dipenuhi dengan kegembiraan. Seringai dingin di sudut mulutnya semakin tebal. Wang Chen tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk melawan hari ini. Ini membuat Yan Seng Yue sangat senang. Adegan dia dikalahkan oleh keluarga Ryu sebulan yang lalu terlintas di benak Yan Seng Yue. Betapa besarnya penghinaan yang dia derita hari itu. Hari ini, dia akan mengembalikan semuanya kepada Wang Chen ribuan kali lipat. Dia akan mengambil kembali semua miliknya. Dia akan menghancurkan segala sesuatu yang bukan miliknya. Wang Chen, dia akhirnya mendapatkan hari ini. Hari ini, dia akan memberitahu dia bahwa dia bukan tandingannya. Membunuhnya lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Merasakan aura iblis yang bergemuruh di tubuhnya, Yan Seng Yue bahkan lebih brutal saat ini. Dorongan haus darah terus menyebar. Menggembirakan. Perasaan ini sangat menggembirakan baginya. Semua rasa sakit yang dia alami selama beberapa hari terakhir, rasa sakit dari ribuan serangga yang menggerogoti hatinya, sepertinya tidak sia-sia. Kamu, pergilah ke neraka. Dalam sekejap mata, dia berada kurang dari 10 meter dari Wang Chen. Yan Seng Yue meraung marah saat niat membunuhnya meroket. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, berniat menghancurkan Wang Chen hingga berkeping-keping. Berhenti. Tepat ketika Wang Chen merasakan sedikit keputus asaan dan cibiran di wajah Yan Seng Yue semakin dalam, raungan kemarahan terdengar. Teriakan marah ini tampak sangat bermartabat dan penuh dengan kekuatan untuk mengintimidasi jiwa. Siu-siu-siu-siu. Segera setelah itu, di kejauhan, beberapa sosok dengan cepat menyapu, langsung menuju Yan Cheng Yue. Kelompok orang ini jelas ada di sini untuk menerima orang-orang yang akan memasuki api penyucian tingkat keempat. Ketika mereka bergegas, mereka melihat adegan Yan Seng Yue hendak membunuh Wang Chen. Oleh karena itu, pria parubaya yang menjadi pemimpinnya berteriak dengan marah. Bahaya mengintai di setiap sudut api penyucian. Jumlah orang yang ditempatkan di sana tidak cukup, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan satu sama lain saling membunuh. Terlebih lagi, dia baru saja memasuki api penyucian dan hal seperti itu telah terjadi. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Huff! Mati! Mendengar suara gemuruh, mata Yan Seng Yue bersinar dengan sedikit kegelapan saat dia melihat beberapa sosok bergegas mendekat. Sialan orang ini, dia benar-benar muncul saat ini. Bukankah dia setuju dengan Bandung yang memberinya waktu satu jam? Satu jam lebih dari cukup baginya untuk membunuh Wang Chen. Sekarang, dalam waktu kurang dari seperempat jam, mereka sudah sampai di sini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, mencoba menghentikannya membunuh Wang Chen. Ini adalah sesuatu yang benar-benar mustahil. Dia harus membunuh Wang Chen. Bagaimana musuh Yan Seng Yue bisa hidup di dunia ini? Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan jika orang terkuat di api penyucian tingkat keempat, Bandung, ada di sini, itu akan sia-sia. Mengabaikan raungan marah orang-orang di kejauhan, bibir Yan Cheng Yue membentuk senyuman dingin. Pedang panjangnya sekali lagi menebas Wang Chen dengan keras. Beraninya kamu. Melihat Yan Cheng Yue mengabaikan peringatannya dan masih ingin bergerak, pria parubaya yang memintanya untuk berhenti menjadi marah. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tidak ada siapapun. Menghadapi kemarahan pria parubaya itu, Yan Seng Yue tidak ambil pusing sama sekali. Dia menyipitkan matanya pada Wang Chen yang terluka parah dan mendengus dingin. Green Pig Swat turun pada saat yang sama saat dia menyelesaikan kata-katanya. Ding! Pada saat ini, tepat ketika Yan Seng Yue mengira Wang Chen sudah mati, tepat ketika Yan Seng Yue mengira Wang Chen pasti sudah mati, terdengar suara benturan yang merdu. Saat berikutnya, sesosok tubuh melintas, memblokir pukulan itu, dan menarik Wang Chen menjauh pada saat yang sama. Of! Seteguk darah lagi dimuntahkan, wajah Yosin Yan menjadi semakin pucat. Pada saat yang paling berbahaya, Yosin Yan tiba sekali lagi. Sebelumnya, mungkin karena keegoisan, Yan Seng Yue tidak membunuh Yosin Yan dan menahan sebagian besar kekuatannya. Hal ini menyebabkan Yosin Yan hanya menderita luka ringan, yang jauh lebih baik dibandingkan luka berat yang dialami Wang Chen. Oleh karena itu, setelah mengatur nafas dan melihat Wang Chen dalam bahaya, Yosin Yan berlari ke depan Wang Chen dalam sekejap mata. Pada saat paling berbahaya, dia sekali lagi memblokir serangan Yan Seng Yue. B. Asteris Jingan Melihat bahwa dia gagal membunuh Wang Chen dalam satu gerakan dan bahwa orang yang menyelamatkan Wang Chen adalah Yosin Yan, ekspresi Yan Seng Yue sangat ganas saat dia meraung dengan marah. Yosin Yan ini sedang mendekati kematian. Aku ingin menyelamatkan hidupmu dan memberimu kesempatan. Karena kamu tidak menginginkannya, pergilah ke neraka. Awalnya, dia berpikir setelah membunuh Wang Chen, dia akan memberi Yosin Yan kesempatan lagi. Yan Seng Yue akan mengikuti rencananya untuk menikahi Yosin Yan dan menjadikan Yosin Yan sebagai wanitanya. Lalu, dia akan membuat Yosin Yan melahirkan anak-anaknya. Dia akan memanjat dari tempat dia jatuh. Bukankah Yosin Yan tidak ingin memilihnya? Dia ingin melihat bagaimana Yosin Yan bisa menolak. Tidak hanya Yosin Yan, tapi seluruh keluarga Ryu juga harus menanggung akibatnya. Oleh karena itu, Yan Seng Yue tidak berniat membunuh Yosin Yan sekarang. Sebaliknya, dia dikirim terbang dengan satu gerakan. Paling-paling, dia akan terluka ringan. Namun, dia tidak menyangka pria ini akan melompat keluar dan merusak rencananya saat ini. Hal ini membuat Yan Seng Yue sangat marah. Dia tidak akan memberi kesempatan lagi pada Yosin Yan. 10.000 tulang Sambil mendengus dingin, dia mengayunkan pedang hijaunya dengan ganas. Auman-auman-auman Saat dia mengayunkan pedangnya, gelombang udara melonjak. Aura iblis yang tak ada habisnya memancar keluar seolah-olah itu mengambil bentuk fisik. Aura pedangnya tajam, dan aura iblisnya mengerikan. Dalam sekejap, area dalam jarak seribu meter sepertinya telah berubah menjadi area yang menakutkan. Itu telah berubah menjadi medan perang di Shuro. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya meratap dalam kesedihan, dan tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Hantu dan kerangka jahat itu semuanya menerkam Wang Chen dan Liu Xin Yan setelah pedang diayunkan. Melihat langkah ini, Yosin Yan dan Wang Chen merasa tidak berdaya. Wang Chen terluka parah. Jelas, dia tidak akan mampu menahannya. Bagaimana dengan Yosin Yan? Dia juga tidak akan mampu menahannya. Jejak keputusasaan muncul di mata mereka. Enyahlah. Pada saat ini, pria parubaya yang memimpin tim penyelamat tiba pada momen paling krusial dengan kekuatannya yang kuat dan tiba di depan Wang Chen dan Yosin Yan. Sambil mengaum, dia mengayunkan pedang panjangnya ke bawah. Astaga. Dengan gerakan ini, ombak laut seolah-olah sedang bergelombang. Inti sari tak berujung berubah menjadi gelombang putih yang menyapu dan bertabrakan dengan hantu dan kerangka. Astaga. Boom-boom-boom. Di tengah deburan ombak, para hantu meratap dan tulang-tulang putih patah. Ledakan. Di bawah suara gemuruh, gerakan menakutkan Yen Seng Yue akhirnya dihadang oleh pria parubaya itu. Kamu mendekati kematian. Setelah memblokir 10 ribu tulang, pria parubaya itu berbalik dengan ekspresi jelek dan menatap Yen Seng Yue. Orang ini sebenarnya mengabaikan peringatannya dan tetap ingin membunuh orang lain. Hal ini membuat pria parubaya itu geram. Saya ingin melihat seberapa mampu Anda. Sambil mendengus dingin, sosok pria parubaya itu melintas dan menerkam ke depan. Astaga. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya bersinar. Dalam sekejap mata, pria parubaya itu bergegas ke depan Yen Seng Yue. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang besar itu menebas secara horizontal. Huff. Jangan pikirkan itu. Melihat pria parubaya itu menghalangi gerakannya dan menyerangnya, Yen Seng Yue menjadi marah. Dia memiliki dua peluang untuk membunuh Wang Chen. Yang satu dirusak oleh Yosin Yan, dan yang lainnya dirusak oleh Bajingan ini. Hal ini membuatnya sedikit marah. King Feng bergegas maju tanpa ragu-ragu. Ding-ding-ding. Boom-boom-boom. Dalam sekejap, keduanya bentrok sengit. Cahaya bersinar, gelombang udara merajalela, dan aura pedang sangat kuat. Semua rumput, pepohonan, dan batu-batu besar di dalam lingkaran keduanya langsung menjadi kehampaan, berubah menjadi debu. Ledakan. Puci. Setelah tabrakan hebat lainnya, kedua sosok itu berpisah. Kali ini, Yen Seng Yue tidak berada di atas angin. Pria parubaya yang tiba-tiba muncul itu terlalu kuat. Menyemburkan seteguk darah, Yen Seng Yue terlempar ribuan meter jauhnya. Pergi ke neraka. Setelah mengirim Yen Seng Yue terbang, mata pria parubaya itu bersinar dengan niat membunuh. Dia menerkam Yen Seng Yue lagi. Tidak-tidak. Setelah mengetahui kekuatan pria parubaya ini, Yen Seng Yue mengetahui bahwa jika pria ini benar-benar ingin membunuhnya, dia akan tamat. Dia bukan tandingan pria parubaya ini. Oleh karena itu, ketika dia melihat niat membunuh yang kuat dari pria parubaya ini, dia merasa takut. Dia tidak ingin mati. Setidaknya, tidak sekarang. Oleh karena itu, dia meratap dengan keras. Cukup. Pada saat ini, ketika Yen Seng Yue meratap, terdengar dengusan dingin. Kemudian, sosok seorang lelaki tua melintas. Dengan jentikan lengan bajunya, lelaki tua itu menamparkan udara langsung ke arah lelaki parubaya itu. Ledakan. Angin palem memadat dan berubah menjadi gunung besar, bertabrakan dengan pedang pria parubaya. Deng-deng-deng. Dengan gerakan ini, pria parubaya itu terpaksa mundur lebih dari sepuluh langkah, tidak mampu lagi mengejar Yen Seng Yue. Orang tua yang memaksa pria parubaya itu mundur kini berdiri di depan Yen Seng Yue. Melihat pria parubaya yang terpaksa mundur karena gerakannya, pria tua itu mengerutkan kening. Hong Yu, inilah akhirnya. Suara lelaki tua itu tidak marah, tapi bermartabat dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Komandan Wan. Melihat lelaki tua ini, sinar dingin muncul di mata pria parubaya itu. Tiba-tiba, ekspresi dan auranya berubah seketika saat dia meneriaki lelaki tua di depannya. Komandan Wan. Orang tua yang muncul saat ini sebenarnya adalah komandan api penyucian tingkat keempat, ahli terkuat. Salah satu sesepuh Wan Jia, Bandung, yang telah lama menjaga api penyucian. Mendengar pria parubaya itu menyapa pria tua itu, Wang Chen dan Yosin Yan saling bertukar pandang saat jantung mereka berdetak kencang. Bandung, dia juga ada di sini. 1168. Saat itu yang muncul tak lain adalah Bandung. Dia adalah komandan api penyucian tingkat keempat dan Patriark Agung Wan Jia. Dia muncul tepat saat Hong Yu hendak membunuh Yen Seng Yue. Penampilannya membuat ekspresi Wang Chen dan Yosin Yan berubah menjadi serius. Jelas sekali bukan suatu kebetulan kalau orang ini muncul tepat waktu. Faktanya, dia tiba lebih awal dari Hong Yu. Dia telah menyaksikan seluruh proses Yen Seng Yue mencoba membunuh mereka berdua. Namun Bandung belum bergerak sama sekali. Kini, saat Hong Yu hendak membunuh Yen Seng Yue, Bandung telah muncul. Makna dibalik ini sudah jelas. Baiklah, Hong Yu, masalah ini berakhir di sini. Ucap Bandung dengan tenang setelah menahan serangan pasti mematikan Hong Yu. Komandan, orang ini baru saja memasuki api penyucian, namun dia ingin membunuh sekutu kita. Dia tidak bisa dimaafkan. Mendengar perkataan Bandung, Hong Yu menatap tajam ke arah Bandung dengan marah. Hei hei, adalah normal bagi anak muda untuk bertukar petunjuk. Hong Yu, kamu tidak perlu mengingatnya. Namun, Bandung mengecilkan fakta bahwa Yen Seng Yue ingin membunuh Wang Chen dan Yosin Yan hanya sebagai pertukaran petunjuk. Dia jelas berusaha membantu Yen Seng Yue lolos begitu saja. Bagaimana mungkin Hong Yu tidak mengetahui bahwa segala sesuatunya telah mencapai tahap ini? Kamu pendatang baru, kan? Setelah menyelesaikan masalah Yen Seng Yue, Bandung memandang Wang Chen dan yang lainnya dan bertanya dengan tenang. Di saat yang sama, pandangannya tertuju pada Wang Chen dan Yosin Yan. Wang Chen, Yosin Yan. Menyipitkan matanya, sudut mulut Wan Long melengkung menjadi senyuman yang tidak bisa dimengerti. Bahkan aku telah mendengar nama-nama besarmu di api penyucian. Terutama Wang Chen. Hei hei, ini adalah api penyucian tingkat keempat. Saya harap Anda masih bisa membuat kagum. Hal-hal seperti yang baru saja terjadi sering terjadi di sini. Semua musuh adalah binatang iblis yang sangat kuat. Tidak seperti Yen Seng Yue, dia mungkin penyanyang, tapi binatang iblis itu tidak. Saat dia mengatakan hal itu, nada bicara Bandung semakin seram. Namun, di telinga Wang Chen, itu sangat berbeda. Berdebat. Anda menyebutnya perdebatan. Tunjukkan belas kasihan. Jika Yen Seng Yue menunjukkan belas kasihan, dia yakin Hong Yu tidak perlu menghentikan Yen Seng Yue. Tentunya orang Bandung ini mengetahui apa yang terjadi antara Wang Chen dan Wan Jia. Permusuhannya sangat kuat. Wang Chen tidak bisa tidak waspada dan berhati-hati. Belum lagi Wang Chen, bahkan Hong Yu dan beberapa orang yang dibawanya, serta Bai Chen dan orang lain yang baru saja masuk dapat mendengar ini. Bandung ini tidak datang dengan niat baik. Jelas sekali, dia menargetkan Wang Chen. Dalam tiga tahun ke depan, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Wang Chen akan berada di api penyucian tingkat keempat. Tidak akan mudah untuk bertahan dalam tiga tahun ini. Dengan adanya Bandung, Wang Chen bisa dikatakan dalam bahaya. Di api penyucian, kematian adalah kejadian biasa. Bagi seseorang dengan kekuatan Wang Chen, kematian di api penyucian tingkat keempat sangatlah normal. Hal ini membuat orang-orang ini memandang Wang Chen dengan sedikit simpati di mata mereka. Baiklah, karena semuanya sudah ada di sini, ayo pergi. Saat semua orang saling memandang, Bandung melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Kemudian di bawah pimpinan Bandung rombongan menuju api penyucian tingkat keempat. Huff, Wang Chen, kamu beruntung kali ini. Lain kali, huff. Yan Cheng Yue, yang mengikuti di belakang Wan Long, memandang Wang Chen yang berwajah pucat. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia mendengus ke arah Wang Chen. Mendengar perkataan Yan Seng Yue dan merasakan niat membunuh Yan Seng Yue, mata Wang Chen juga berkedip dingin. Sepertinya pertarungan antara dia dan Yan Seng Yue tidak bisa dihindari. Dalam jangka pendek, akan sulit baginya untuk menandingi Yan Seng Yue. Kekuatan, dia terlalu membutuhkan kekuatan. Sepertinya dia harus menggunakan periode waktu ini untuk membiasakan dirinya dengan api penyucian tingkat keempat untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Api penyucian tingkat keempat, di pintu masuk api penyucian tingkat keempat. Dia pikir itu akan menjadi basis yang sangat sederhana. Di markas ini, ada total 76 penjaga. Orang-orang inilah yang telah menjaga di sini sebelumnya. Sekarang, termasuk Wang Chen dan enam lainnya, totalnya ada 83 orang. Di antara 83 orang ini, yang terlemah telah mencapai level Marsial Sage. Baiklah, ini akan menjadi markasmu selama tiga tahun ke depan. Kuharap kamu bisa bertahan selama tiga tahun. Setelah membawa semua orang ke markas, Bandung mengamati semua orang dengan acuh-ta'acuh lalu berkata kepada Hong Yu, bahwa mereka untuk menetap. Dalam sebulan, mereka akan memulai operasinya. Begitu dia selesai berbicara, Bandung berbalik dan pergi. Di bawah pimpinan Bandung, semua orang segera tenang. Wang Chen Wang Chen adalah orang terakhir yang diselesaikan. Setelah menetap, Hong Yu tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia memandang Wang Chen dan tiba-tiba berkata, Wakil Komandan Wang Chen buru-buru menjawab, Hong Yu, nama lengkap Xuan Hong Yu, adalah anggota keluarga Xuan Ming. Dia adalah Wakil Komandan Api Penyucian Tingkat Keempat. Aku pernah mendengar tentangmu dari Xuan Ye. Hong Yu berkata dengan acuh-ta'acuh sambil menatap Wang Chen. Xuan Ye, Wang Chen sedikit terkejut. Pantas saja Dong Fang Niwhao mengatakan bahwa Hong Yu mungkin bisa membantu jika terjadi sesuatu. Ternyata Hong Yu adalah anggota keluarga Xuan Ming. Meskipun keluarga Xuan Ming memiliki hubungan baik dengan keluarga San dan Wan Jia. Faktanya, keluarga Xuan Ming tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga lain. Anggota keluarga Xuan Ming bertindak sesuai keinginan mereka. Tidak mudah membuat mereka mengakui seseorang sebagai teman. Wan Jia tidak bisa, begitu pula keluarga San. Mungkin Wan Jia dan beberapa orang di keluarga San adalah teman. Namun, yang lainnya, bahkan jika mereka mau, mereka tetap menjadi musuh. Ini adalah karakteristik khusus dari anggota keluarga Xuan Ming. Mungkin hubungan Hong Yu dan Bandung tidak baik. Paling tidak, hubungan mereka tidak bisa dianggap baik. Dia bilang kamu tidak jahat. Xuan Hong Yu menambahkan. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam. Namun, ini adalah api penyucian. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu di luar, tidak ada gunanya di sini. Saya tahu tentang hubungan Anda dengan Clear Flow Pavilion dan Wan Jia. Hong Yu menambahkan. Wang Chen merasakan gelombang kehangatan di hatinya saat mendengar kata-kata Hong Yu. Di saat yang sama, dia merasa agak berat. Bandung ingin berurusan denganmu. Hati-hati padanya. Ada juga Yen Seng Yueh. Teknik kejahatan. Saya tidak menyangka dia akan mengembangkan teknik kejahatan di Clear Flow Pavilion. Saat ini dia setidaknya memiliki kekuatan seorang ahli bela diri suci tingkat tinggi. Di api penyucian lapisan keempat, tidak lebih dari sepuluh orang yang bisa mengalahkannya, selain Bandung dan saya. Anda bukan lawannya. Jika dia ingin membunuhmu, sebaiknya jaga dirimu. Suan Hong Yu menambahkan. Terima kasih banyak. Wang Chen menangkupkan tinjunya. Setidaknya, sepertinya Suan Hong Yu bukanlah musuhnya. Ada pun yang lainnya. Hati-hati terhadap anak buah Wan Jia. Di tingkat keempat, ada dua dari klan Wan, tiga dari klan Zan, dan enam dari Clear Flow Pavilion. Saat Anda bertemu mereka, berhati-hatilah. Hong Yu menghela nafas. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat mendengar itu. Dalam hal ini, selain Yen Seng Yueh dan Bandung, Wang Chen mungkin memiliki sebelas musuh lainnya di sini. Jika tidak ada yang salah, dia akan kesulitan menghadapi sebelas orang ini. Lapisan keempat api penyucian benar-benar penuh bahaya. Tidak heran keluarga Zan dan Clear Flow Pavilion bersikeras agar dia memasuki lapisan keempat. Ini benar-benar sarang harimau. Keluarga Zan, Wan Jia, Pavilion Clear Flow. Kebencian dan niat membunuh melonjak di hati Wang Chen ketika dia memikirkan hal ini. Dalam waktu satu bulan, cobalah tingkatkan kekuatanmu. Tempat ini lima kali lebih cepat dari dunia luar. Dalam sebulan, Anda akan meningkat pesat. Setelah sebulan, Anda akan mendapat masa patroli selama tiga bulan. Dalam tiga bulan ini, Anda akan bertanggung jawab untuk berpatroli di lapisan keempat dan membunuh semua binatang iblis yang Anda lewatkan. Setelah itu, Anda akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan ditempatkan di dalam stasiun. Ada total sembilan stasiun di lapisan keempat api penyucian. Anda harus pergi ke salah satunya. Dengan situasimu, jika tidak ada yang salah, kamu akan bersama Yen Seng Yue. Bahkan Xuan Hongyu tidak bisa menahan senyum pahit. Wang Chen benar-benar datang ke sarang harimau dan kolam naga. Setiap langkah yang diambilnya penuh dengan bahaya. Berapa lama dia bisa bertahan dalam tiga tahun? Ini sungguh membuat penasaran. Mungkin, dengan situasinya saat ini, dia bahkan tidak akan mampu bertahan selama setengah tahun sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Hari ini, jika bukan karena dia, dia pasti sudah tamat. Terima kasih atas saran Anda. Wang Chen menjawab dengan suara rendah. Dengan kata lain, dia hanya punya waktu paling lama empat bulan. Faktanya, dia bahkan tidak punya waktu empat bulan. Empat bulan, jangka waktu ini akan berlalu dalam sekejap mata. Wang Chen mengerutkan alisnya. Bantu aku dengan satu hal. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Aku tidak bisa membantumu. Saya bisa menjamin keselamatan Anda dalam empat bulan ini. Setelah empat bulan, pergilah ke stasiun. Saya hanya akan pergi ke sana setiap tiga hari sekali. Air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Xuan Hongyu berkata dengan tenang. Katakan pada Yosin Yan untuk tidak satu grup denganku. Wang Chen menyampaikan permintaannya secara langsung. Yosin Yan Mendengar kata-kata Wang Chen, Xuan Hongyu tertegun sejenak sebelum dia tertawa. Dia pikir orang ini ingin dia menyelamatkannya. Dia tidak menyangka dia akan membantu Yosin Yan. Hal ini membuat kesan Xuan Hongyu terhadap Wang Chen meningkat. Jangan khawatir, Yosin Yan baik-baik saja. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Ada empat anggota keluarga Ryu di api penyucian lapisan keempat. Salah satu dari mereka bahkan telah mencapai puncak artis bela diri suci dan menjadi pemimpin tim. Dengan adanya dia, Yan Seng Yue tidak akan berani bertindak sembarangan. Jika tidak, apakah menurut Anda Anda masih bisa hidup hari ini? Yan Seng Yue tidak berani menyentuhnya. Itu sebabnya Yosin Yan punya kesempatan untuk menyelamatkanmu. Anda tidak perlu khawatir tentang dia. Xuan Hongyu berkata dengan percaya diri. Itu bagus. Ini mungkin kabar baik. Mendengar berita ini, Wang Chen menghela nafas lega. Jaga dirimu. Minumlah pil ini. Dalam tiga hari, lukamu akan sembuh. Cobalah untuk meningkatkan sebanyak yang Anda bisa di bulan ini. Aku permisi dulu. Setelah memberikan beberapa instruksi, Xuan Hongyu memberi Wang Chen pil dan pergi. 1169 Energi spiritual di api penyucian tingkat keempat memang sangat padat. Setelah menetap dan memberikan beberapa instruksi kepada Yosin Yan, Wang Chen dan Yosin Yan dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Di satu sisi, untuk memulihkan cedera mereka, dan di sisi lain, untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dalam satu bulan pengasingan ini, yang perlu mereka lakukan adalah meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Saat kultivasi dimulai, Wang Chen tiba-tiba merasakan energi esensi sejati yang padat di sekelilingnya. Kekuatan batin sejati di sini setidaknya lima kali lipat dari kekuatan batin sejati di dunia luar. Dengan bantuan harta yang dibawanya untuk membantunya memadatkan kekuatan batin sejati, pada saat ini, kekuatan batin sejati yang Wang Chen bisa menyerapnya setiap saat setidaknya sama dengan yang dimiliki oleh binatang jahat di dunia luar. Itu hampir sama berbahayanya dengan menjaga celah itu. Tempat ini biasanya membutuhkan dua orang untuk menjaganya, dan biasanya dijaga oleh orang-orang dengan kekuatan yang relatif lebih tinggi. Bahkan jika hanya ada satu orang yang menjaganya, itu akan menjadi orang setingkat kapten yang kuat. Lebih penting lagi, di dalam lembah Yin Hua, hembusan angin Roh Yin akan bertiup setiap tujuh hari. Tidak diketahui kapan angin Roh Yin terbentuk, tapi anginnya sangat dingin dan sangat ganas. Setiap kali angin Roh Yin melintas, Roh Yin yang tak terhitung jumlahnya akan meratap dan menangis, dan api hantu yang tak terhitung jumlahnya akan berkedip dan terbakar. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya akan membuat kekacauan dan menari. Ketika angin Roh Yin melintas, tidak peduli siapa orang itu, mereka harus segera mundur dari lembah Yin Hua. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Mundur dari lembah Yin Hua bukanlah akhir dari segalanya. Mereka harus menghindari angin Roh Yin yang bisa keluar dari lembah kapan saja. Angin Roh Yin ini datang dan pergi tanpa jejak, dan sulit untuk dicegah. Mereka yang tersapu oleh angin Roh Yin pasti akan berubah menjadi genangan darah, dan bahkan tulang mereka pun tidak akan tersisa. Terlebih lagi, dikatakan bahwa pada malam bulan Purnama, akan ada bahaya tak berujung yang tersembunyi di dalamnya, menyebabkan orang tidak dapat waspada terhadapnya. Bahkan ada jalan menuju neraka yang terbuka, dan jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan tersedot ke neraka. Karena hal inilah kami berenam menjaga enam area patroli, mengepung lembah Yin Hua, untuk mencegah orang-orang yang menjaga lembah Yin Hua mati dan binatang iblis melarikan diri dan membuat kekacauan. Selama ribuan tahun, orang-orang yang menjaga lembah Yin Hua jarang bertahan lebih dari tiga bulan. Terlepas dari bahayanya, penyiksaan yang dialami tidak tertahankan. Oleh karena itu, di lembah Yin Hua, hampir semua orang berkuasa akan diganti sebulan sekali. Ini adalah aturan tidak tertulis. Tapi sekarang, Bandung ini ingin kamu berjaga sendiri selama tiga bulan. Kekejamannya terlihat jelas. Berbicara tentang lembah Yin Hua, wajah Yosin Yan dipenuhi kekhawatiran. Ini adalah kolam naga dan sarang harimau, jalan menuju kematian. 1170 Berbicara tentang lembah Yin Hua, wajah Yosin Yan dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Jika Wang Chen benar-benar pergi ke sana sendirian, apa yang harus dia lakukan? Bandung ini jelas menginginkan Wang Chen mati. Jika dia pergi, bukankah dia akan menggali kuburnya sendiri? Mendengar penjelasan Yosin Yan, alis Wang Chen semakin berkerut. Lembah Yin Hua ini sebenarnya sangat berbahaya. Bandung sebenarnya tidak menyembunyikannya sama sekali. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Pergi. Saudara Chen. Mendengar keputusan Wang Chen, Yosin Yan menjadi semakin cemas. Pergi. Apa yang akan terjadi jika dia pergi? Mengetahui bahwa itu berbahaya, Wang Chen masih memilih untuk pergi. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara rendah, Pergi, aku harus pergi. Bandung jelas mengincarku. Jika saya tidak pergi, dia akan mencari kesempatan lain untuk berurusan dengan saya. Dan meskipun aku tidak pergi, apakah dia akan setuju? Wang Chen tertawa dingin. Hahaha, baiklah. Saat suara Wang Chen menghilang, ledakan tawa terdengar dari luar rumah. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh perlahan masuk. Wakil komandan. Melihat orang itu, Wang Chen dan Yosin Yan segera menyapa. Orang itu adalah wakil komandan Suan Hongyu. Itu benar. Kali ini, kamu harus pergi entah kamu mau atau tidak. Jika kamu tidak pergi, Bandung akan segera melakukan sesuatu padamu. Di api penyucian, Anda harus benar-benar mematuhinya. Hongyu berjalan di depan Wang Chen dan menghela nafas. Lalu apa yang harus aku lakukan? Yosin Yan bertanya. Kamu hanya bisa pergi. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Karena hubungan keluarga Zhan dan Wan Jia, Bandung ingin kamu mati. Dia tidak akan memberimu kesempatan untuk menolak. Terlebih lagi, jika kamu tidak pergi, meskipun dia tidak membunuhmu, dia pasti akan meminta Yan Seng Yue untuk menemanimu. Kalau begitu, itu akan menjadi lebih berbahaya. Sebaiknya aku pergi sendiri. Hongyu mengerutkan alisnya. Ketika diputuskan untuk membiarkan Wang Chen pergi ke lembah Yin Hua sendirian, dia menentangnya. Bukan hanya dia, beberapa kapten lainnya juga keberatan. Namun semuanya ditolak oleh Bandung. Dalam kata-kata Bandung, saya percaya padanya, dan dia juga perlu bertemperamen. Kau muda perlu mengendalikan diri. Dengan pernyataan dan sikap Bandung tersebut, tak ada peluang bagi siapapun untuk menolak. Itulah alasan dari situasi saat ini. Nak, berhati-hatilah dalam perjalanan ke lembah Yin Hua ini. Tiga bulan mungkin merupakan kesempatan Anda. Lembah Yin Hua adalah yang terjauh dari tempat Yan Seng Yue berpatroli. Terlebih lagi, Yan Seng Yue tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhmu. Jika Anda bisa melewatinya, tiga bulan sudah cukup bagi Anda untuk mendapatkan banyak keuntungan. Di dalam lembah Yin Hua, terdapat sejumlah besar batu rohin. Semua batu rohin ini mengandung energi yang sangat murni. Ini adalah energi yang tertinggal setelah angin rohin berhembus. Itu telah terakumulasi selama ribuan tahun. Seniman bela diri dapat melahap energi ini secara langsung, dan memiliki manfaat yang besar. Kudengar kau membawa raja binatang iblis kuno, raja kalajengking, dan binatang iblis kuno lainnya bersamamu. Mungkin, lembah Yin Hua adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk berkembang dan pulih. Hong Yu menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, lembah Yin Hua ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Tapi itu juga mengandung peluang tak terbatas. Jika dia bisa mendapatkan cukup batu rohin, tiga bulan sudah cukup bagi Wang Chen untuk meningkat pesat. Binatang iblisnya juga akan bisa meningkat pesat. Ini akan memungkinkan dia mengumpulkan cukup modal untuk berurusan dengan Yen Seng Yueh di masa depan. Terima kasih atas bimbinganmu. Mendengar kata-kata Hong Yu, Wang Chen menganggupkan kepalanya dan menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Kata-kata Hong Yu bisa dikatakan sangat bermanfaat bagi Wang Chen. Dia tidak menyangka akan ada batu rohin di lembah Yin Hua. Faktanya, ini akan sangat membantu Flaming Moon dan Skorpion King. Seperti yang dikatakan Hong Yu, ini mungkin sebuah peluang. Jika dia ingin berurusan dengan Yen Seng Yueh, ini adalah kesempatan terbaik. Baiklah, kamu tidak perlu mengkhawatirkan gadis kecil dari keluarga Ryu. Tidak ada gunanya khawatir, lebih baik tingkatkan. Dengan adanya keluarga Ryu, Yen Seng Yueh tidak akan berani melakukan apapun padamu untuk saat ini. Namun, jika tidak ada yang salah, dalam tahun ini, orang terkuat dari keluarga Ryu di api penyucian tingkat keempat, Liu Qingfeng, pasti akan mencapai terobosan. Saat itu, dia akan memasuki level kelima. Tanpa dia, anggota keluarga Ryu lainnya tidak akan bisa menahan Yen Seng Yueh. Kemungkinan besar dia akan mengambil tindakan terhadap Anda. Jika kamu ingin menghadapi orang ini, lebih baik kamu tingkatkan kekuatanmu. Lembah Iblis Surga tempat Anda berada juga merupakan tempat terbaik untuk berpatroli di api penyucian tingkat keempat. Ki dan energi spiritual yang melimpa adalah yang paling bermanfaat untuk budidaya. Kerja keras selama tiga bulan setidaknya setara dengan tiga tahun kerja keras di dunia luar. Mungkin, naik ke prajurit suci level lima bukan hanya mimpi. Setelah memperkenalkan situasi di lembah Yin Hua, Hongyu memandang Yosin Yan dan melanjutkan. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Kalian sendirian. Setelah mengatakan itu, Hongyu menghela nafas pada mereka berdua dan berjalan keluar tenda. Awalnya, dia ingin memberi Wang Chen beberapa petunjuk dan memberitahunya tentang lembah Yin Hua. Sekarang, sepertinya hal itu tidak diperlukan. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu tinggal di sini. Melihat Hongyu pergi, Wang Chen dan Yosin Yan saling berpandangan dan membungkuk kepada Hongyu untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Baiklah, Sin Yan, ini adalah kesempatan. Seperti yang disampaikan Wakil Komandan, dalam tiga bulan kita harus melakukan perbaikan. Yan Seng Yue adalah musuh dan ancaman terbesar kami. Tiga bulan kemudian, kami akan menjaga celah itu bersama-sama. Jika saatnya tiba, itu akan sangat berbahaya. Jika kita tidak dapat meningkatkan kekuatan kita, kami pasti akan mati. Daripada itu, lebih baik kita bertarung. Lalu, Wang Chen menoleh ke Yosin Yan dan berkata, Mem, Saudara Chen, kamu harus berhati-hati. Mendengar perkataan Hongyu dan mendengar perkataan Wang Chen, Yosin Yan menganggup dengan sungguh-sungguh. Bahaya mengintai di mana-mana di api penyucian. Krisis internal bahkan lebih berbahaya lagi. Sekarang, mereka tidak punya jalan keluar lain. Mereka hanya bisa bertaruh. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Wang Chen, Yosin Yan kembali ke tendanya untuk bersiap. Mereka akan berangkat saat fajar keesokan harinya. Keesokan paginya, langit belum sepenuhnya cerah. Di luar perkemahan, Wang Chen dan yang lainnya sudah lama menunggu mereka. Ayo pergi. Berdiri di depan, Bandung mengamati kerumunan dan mengarahkan pandangannya pada Wang Chen. Senyuman dingin muncul di wajahnya saat dia mengumumkan dengan tenang. Dengan pengumuman Wan Long, dipimpin oleh beberapa anggota senior, Wang Chen dan yang lainnya berpisah dan menuju tempat yang seharusnya mereka patroli. Saudara Chen, berhati-hatilah. Aku akan menunggumu. Saat mereka berpisah, Yosin Yan menatap Wang Chen dan menggigit bibirnya sambil berkata dengan lembut. Sampai jumpa tiga bulan lagi. Melambaikan tangannya, Wang Chen mengertakkan gigi dan berbalik untuk pergi. Tiga bulan, mungkin Wang Chen akan menghadapi tiga bulan paling berbahaya dalam hidupnya. Berapa banyak bahaya yang menunggunya di lembah Yin Hua? Tiga hari kemudian, di luar lembah Yin Hua, Wang Chen dan anggota senior api penyucian berdiri di sampingnya. Angin dingin bersiul dan angin dingin bertiup. Raungannya melengking dan menusuk. Lembah di depan mereka membentuk seekor ular piton raksasa yang mampu menelan langit, tergeletak di tanah tandus. Naiklah untuk menelan langit, turunlah untuk menelan bumi. Kami telah tiba di lembah Yin Hua. Berdiri di pintu masuk, anggota senior tidak melanjutkan ke depan. Dia memandang Wang Chen dan menghela nafas. Pada saat yang sama, dia menatap Wang Chen dengan simpati dan rasa kasihan di matanya. Seorang pendatang baru yang menjaga lembah Yin Hua sendirian. Sembilan dari sepuluh peluang untuk bertahan hidup. Para anggota senior sangat akrab dengan tempat ini. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Setiap tahun, akan ada dua belas kelompok orang yang ditempatkan di sini. Satu batch per bulan, dan setiap batch terdiri dari dua orang. Totalnya ada 24 orang. Namun, di antara 24 orang ini, akan dianggap baik jika empat dari mereka dapat meninggalkan lembah Yin Hua dengan selamat. Setiap tahun, 40 persen orang yang meninggal di api penyucian tingkat keempat berasal dari lembah Yin Hua. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya tempat ini. Dan sekarang, Wang Chen ditempatkan di sini sendirian. Ini benar-benar 9 dari 10 peluang untuk bertahan hidup. Orang ini menyinggung Bandung, ini sungguh. Setelah memberitahu Wang Chen bahwa mereka telah tiba di tujuan, pria itu menghela nafas dan berkata, kamu bisa pergi dan menyerahkan dirimu sendiri. Dia tidak mau mengambil langkah maju. Dia sepertinya mengingat kejadian dua tahun lalu. Saat itu, dia juga yang menjaga tempat ini. Saat itu, jika dia tidak beruntung, dia pasti sudah mati, bukan? Meski begitu, meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Bagaimana dia masih mau masuk? Oh iya, ambillah ini. Mungkin ini bisa membantumu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, pria itu mengeluarkan gulungan kulit domba kuno dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Ini. Wang Chen terkejut saat melihat barang itu. Peta topografi lembah Yin Hua. Dua tahun lalu, saya ditempatkan di lembah Yin Hua. Pria itu tersenyum dan berkata, Wakil Komandan Xuan meminta saya memberi Anda beberapa petunjuk. Ini yang paling cocok untuk Anda. Mendengar perkataan pria itu, Wang Chen memandang pria itu dengan heran. Ia sempat mengira orang tersebut adalah laki-laki Bandung. Dia tidak menyangka orang ini sebenarnya dari Hong Yu. Hal ini membuat Wang Chen merasa lebih berterima kasih kepada Hong Yu. Baiklah, berangkat. Saya berharap dapat bertemu Anda lagi dalam tiga bulan. Anda tidak perlu menyerahkan apapun. Dua orang yang ditempatkan di lembah Yin Hua semuanya terbunuh tiga hari lalu. Dalam angin roh Yin, setelah menyerahkan gulungan kulit domba kepada Wang Chen, pria itu melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Meninggalkan Wang Chen sendirian, dia dengan hati-hati menyimpan gulungan kulit domba itu dan berjalan menuju lembah Yin Hua. Dua orang yang ditempatkan di sini semuanya terbunuh. Mendengar kata-kata terakhir pria itu dan melihat punggung pria itu, Wang Chen membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Tempat ini memang sangat berbahaya. Dia baru saja tiba dan dia sudah mendengar berita seperti itu. Bandung ini, untuk menghadapinya, sepertinya dia tidak akan meninggalkan jalan keluar. Apakah dia ingin aku kehilangan nyawaku di sini? Bandung, Wan Jia, mungkin aku akan mengecewakanmu. Yan Seng Yue, tunggu aku. Xin Yan, tunggu aku. Menyipitkan matanya, Wang Chen menoleh untuk melihat pintu masuk lembah Yin Hua dan bergumam pada dirinya sendiri. Ingin aku mati. Tidak sesederhana itu. Dia ingin melihat betapa berbahaya dan menakutkannya lembah Yin Hua. Saat ini, Wang Chen berjalan menuju lembah Yin Hua.